T.O.H.G Season 74, Sungai Surging Banteng tua itu berdiri di sungai dan memandangi kapal-kapal kesenangan dan kapal-kapal yang meliup di air. Keruntuhan besar yang sunyi yang seharusnya mengalami malam sebenarnya telah berubah menjadi siang hari. Sungai Surging juga menjadi tak terhitung kali lebih luas dari sebelumnya ketika kapal-kapal kesenangan yang diukir dengan naga dan burung phoenix berlayar melewati mereka. Sungai besar dengan riak batu giok itu benar-benar mengalir di langit. Banteng tua itu melihat ke bawah dan tidak melihat tanah reruntuhan besar. Dia hanya bisa melihat bintang tergantung di langit berbintang. Beberapa dari bintang-bintang itu dekat sementara yang lain jauh. Yang dekat tampak sangat besar, sedangkan yang jauh seperti bulan. Namun, dia masih bisa melihat gunung-gunung dan konstruksi pada bintang-bintang. Di kedua sisi sungai Surging, istana membentang jauh ke dalam istana selestial. Istana selestial ini lebih mirip tanah yang mengapung di kedua sisi sungai celestial. Ketika istana selestial berkumpul bersama, mereka akan membentuk surga selestial yang luas. Banteng tua itu menggelengkan kepalanya dan sepertinya bingung. Dia hanya membawa kinmu, jadi mengapa dia bertemu dengan kejadian aneh seperti itu? Juga, ada seorang wanita yang mengatakan ini adalah Sungai Surgawi. Sungai Surgawi, bukankah ini sungai yang mengalir? Kemana reruntuhan besar pergi? Bagaimana dengan kedamaian abadi? Tidak ada tanah sama sekali, jadi di mana dunia tempat dia sebelumnya berada? Banteng tua itu mengayunkan ekornya dengan gelisah dan memukul pantatnya dengan keras, melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Asal usul sungai Surging, zona tebing yang rusak, itu seharusnya menjadi tempat yang langka orang. Tempat ini berada di pusat reruntuhan besar, tetapi ada kesalahan yang mencengangkan. Karena kesalahannya, reruntuhan Great East adalah ribuan meter lebih rendah dari reruntuhan Great West. Karena halangan ini, reruntuhan besar tidak memiliki lalu lintas yang lancar dari timur ke barat sampai Kinmu mengundang penasihat ke Kaisaran Perdamaian Abadi dan praktisi seni surgawi dari bumi barat untuk membuka jalan. Mereka mendirikan dua jembatan terbang untuk akhirnya membangun akses dari East Great Ruins ke West Great Ruins. Asal usul sungai Surging adalah dari tebing yang rusak itu dan air mengalir keluar dari tebing yang rusak itu menuju ke timur. Kinmu pernah memeriksanya secara rincin. Dia curiga bahwa lima dunia saling tumpang tindi di sumber sungai Surging dan air sungai mungkin berasal dari lima dunia lainnya. Tentu saja, ini hanya dugaannya ketika dia masih muda. Ketika dia menemukan dunia yin surgawi dan dunia yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dia tahu tebakannya salah. Dia menebak terlalu sedikit, jumlah dunia terlalu banyak. Bagaimanapun, banteng tua itu mengikuti petani tua itu selama puluhan ribu tahun. Pemahamannya tentang era pendiri kaisar bahkan di atas Kinmu. Kinmu hanya menyimpulkan bahwa air sungai telah datang dari dunia lain, tetapi banteng tua tahu bahwa sungai Surging adalah salah satu tempat paling aneh di era pendirian kaisar. Dahulu kala, ketika tempat ini masih merupakan reruntuhan era kaisar tinggi, kaisar pendiri muda telah memimpin sekelompok orang muda di sini. Mereka menghadapi kesulitan pada awalnya, tetapi membangkitkan keluarga mereka dari puing-puing dan menciptakan basis yang besar, mereka mendirikan era yang gemilang yang berlangsung 20 ribu tahun. Tetapi pada saat itu, asal-usul sungai Surging adalah tanah aneh yang sangat terkenal. Kaisar pendiri, woodcutter, dan juga eksistensi lainnya, telah mencari jalan mereka ke sini, dan banyak hal yang tidak dapat dibayangkan telah terjadi. Kabut sering muncul di sungai, dan ketika kabut turun, banyak orang akan melihat hal-hal yang tak terbayangkan dan bahkan melihat dunia lain. Beberapa orang berjalan ke dalam kabut secara tidak sengaja dan menyadari ribuan tahun telah berlalu. Beberapa orang bahkan melihat seorang pejalan kaki yang hilang, dan pejalan kaki itu mengaku sebagai orang dari era kaisar tinggi. Ketika kabut itu hilang, pejalan kaki itu lenyap. Banteng tua itu mengingat kejadian paling terkenal yang terjadi di sini, dan pendiri kaisar menyebutkan bahwa dia telah menghilang selama beberapa bulan ketika dia masih muda. Dia memasuki tempat yang tak terbayangkan, dan ketika dia kembali, dia menyadari itu beberapa bulan kemudian. Dia mencoba mencari tempat yang tak terbayangkan itu lagi, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Namun, ketika yang lain bertanya pada kaisar pendiri tentang apa yang telah diatemui dan siapa yang diatemui di tempat itu, kaisar pendiri tidak mengucapkan sepatah kata pun dan merahasiakannya. Banyak dewa datang ke Surging River untuk mencari, tetapi semuanya sia-sia. Insiden itu berangsur-angsur pudar dari benak orang. Meskipun insiden itu dilupakan, setelah kaisar pendiri menjadi kaisar, dia akan sering datang ke sini. Tidak diketahui apakah dia sedang mencari tempat yang tak terbayangkan itu. Setelah itu, St. Woodcutter pernah memimpin divisi kata-kata surgawi di sini dan berfokus untuk menyelidiki sungai Surging. Mereka menemukan banyak rahasia dan banyak dunia yang terkubur oleh sejarah. Mereka juga menemukan sumber kegelapan dan mengirim orang untuk menyelidiki. Namun, itu sudah pada periode akhir era pendirian kaisar, dan kalamiti kaisar pendiri pecah sebelum St. Woodcutter bisa mendapatkan hasil apapun. Mungkin Big Heavenly Teacher akan tahu banyak rahasia mengenai Surging River, tapi dia tidak ada di sini sekarang. Banteng tua itu memandang berkeliling dengan hati-hati. Dia melihat bahwa setiap istana selestial memiliki dewa yang sangat kuat menjaganya, jadi dia tidak berani sembrono. Dia berpikir dalam hati, masalahnya sekarang adalah bagaimana saya kembali ke reruntuhan besar. Pada saat ini, suara Kinmu terdengar, dan dia sedikit heran, Kakak Senior Sanduo, tempat apa ini? Mengapa kamu membawaku ke sini? Banteng tua itu mengedipkan matanya dan membuka mulutnya. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Aku. Kinmu berkata dengan penuh semangat, ini adalah surga sel ekstrateritorial. Banteng tua itu ragu-ragu, dan dia membuka mulutnya. Saya juga. Kinmu meregangkan tubuhnya. Kultifasinya masih meningkat pesat. Sudah jelas setelah menggabungkan lima harta surgawi yang besar bahwa penanamannya telah meningkat pesat. Dia melihat sekeliling dengan bersemangat dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Kakak Senior Sanduo tidak diragukan lagi yang terkuat di bawah seni surgawi guru bela diri. Anda benar-benar bullish ke surga yang tinggi, untuk benar-benar berani membawa saya ke surga selestial yang luar biasa. Apakah guru surgawi seni bela diri mengatur misi rahasia untuk Anda? Niu Sanduo melihat permukaan air dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kinmu bertanya, apakah Anda memikirkan jalan mundur? Aku. Aku bisa menempa jembatan pergeseran saling energi spiritual. Kinmu berkata dengan penuh semangat. Namun, kita harus menemukan tempat terpencil. Saya mendapat banyak logam surgawi dan bahan surgawi dari sakra Buddha sebelumnya, jadi saya benar-benar dapat membangun jembatan geser energi saling gembira lainnya. Pengajar kerajaan masih harus memiliki altar pengorbanan dengan dia karena dia bersiap untuk berperang di dunia bulu surgawi. Saudara junior, aku sepertinya tersesat. Banteng tua itu mengerahkan keberaniannya dan berkata, misi apa yang diberikan guru bela diri seni bela diri kepadamu untuk menyelamatkan sarjana guru surgawi, kan? Sarjana zisi harus ditangkap dan ditekan oleh langit seluar ekstra teritorial, apakah aku benar? Kinmu berkata dengan penuh semangat, beri aku waktu sebentar, biarkan aku membuka mata di jantung alisku. Saudara junior, aku tersesat. Banteng tua itu tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku benar-benar tersesat. Aku juga tidak tahu seperti apa tempat ini. Aku tidak mengenali tempat ini sama sekali, jadi jangan berani membuat keributan karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Biarkan saya memilah pikiran saya terlebih dahulu. Kinmu memiliki ekspresi kosong dan berkata dengan curiga, orang-orang biasanya mengatakan banteng tua tahu caranya, bagaimana Anda datang ke sini. Kembali saja dengan cara yang sama. Banteng tua itu berkata dengan putus asa, aku juga tidak tahu bagaimana aku sampai di sini. Setelah melompat turun dari tebing sungai Surging yang pecah, kabut keluar begitu aku menginjak permukaan air. Ketika kabut itu menyebar, aku akan tiba di sini dengan tidak bisa dijelaskan. Jangan katakan apapun, biarkan aku berpikir tentang cara untuk kembali. Kinmu diam, dan setelah menunggu sebentar, dia bertanya, apakah kakak senior memikirkan sebuah ide. Banteng tua itu benar-benar keluar dari amarah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, otakku benar-benar kosong, aku tidak bisa memikirkan ide untuk kembali. Apa sebenarnya tempat ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Kinmu melihat sekeliling dan menganalisis. Kapal-kapal kesenangan ini sangat primitif dan apa yang diukir di kapal-kapal kesenangan adalah tanda-tanda kura-kura hitam paling dasar. Ini untuk meminjam kekuatan kontrol air dari kura-kura hitam, untuk memungkinkan kapal-kapal mengapung. Kekuatan pergerakan kapal masih dari binatang air yang menarik perahu, itu bukan dari tungkupil. Ini bukan surga sel surya ekstrateritorial, langit selestial tidak begitu ketinggalan zaman. Mata banteng tua itu bersinar. Dia melihat ke arah kapal-kapal kesenangan itu dan memang melihat beberapa binatang air besar menarik mereka. Ini adalah detail yang tidak dia perhatikan, dan dia buru-buru bertanya, apa lagi? Kinmu menurunkan daun willow di jantung alisnya dan mengungkapkan mata ketiganya. Dia memeriksa sekelilingnya dan memandangi orang-orang di kapal-kapal kesenangan dan para dewa di Istana Surgawi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jalan sirkulasi kivital mereka juga sangat sederhana, dan harta surgawi mereka sangat primitif, mereka tidak sebagus harta surgawi praktisi seni surgawi dalam perdamaian abadi. Selanjutnya, semua jembatan surgawi mereka lengkap, tidak satupun dari mereka yang rusak. Banteng tua itu akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan diri dan bertanya, apa lagi yang bisa Anda lihat? Aku juga melihat orang tanpa harta surgawi. Ekspresi Kinmu menjadi suram, dan dia menatap Istana Surgawi. Di sana, seorang dewa yang mengagumi berdiri sambil menyala-nyala dengan api, seolah-olah dia diselimuti oleh sinar matahari. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, aku mungkin telah melihat penguasa sun besar yang sejati. Dia tidak memiliki harta surgawi, dia adalah penguasa besar matahari yang dilahirkan oleh surga dan bumi. Dia bukan penguasa besar matahari di era kaisar tinggi. Pikiran banteng tua itu menjadi kosong, dan dia tidak memiliki ide atau pikiran sama sekali di kepalanya. Dia tergagap, apa maksudmu? Yang saya maksud? Kinmu tiba-tiba mengungkapkan senyum cerah dan sinar matahari di wajahnya saat ia melambai ke arah seorang wanita di kapal pesiar yang datang ke arah mereka. Kaka, di sini. Di sini. Kita tersesat. Kaka, tempat apa ini? Ekspresi banteng tua berubah pucat, dan dia berpikir dalam hati, mengapa Junior Broterkin begitu ceroboh? Kami telah menerobos ke tempat ini, dan ada banyak ahli di mana-mana. Bagaimana jika seseorang menyadari bahwa kita tidak pantas berada di sini? Wanita di atas kapal berpakaian mewah dan cantik. Dia mengagumi pemandangan di depan kapal ketika dia melihat ke atas, dan matanya menyala. Mulut adik kecilnya benar-benar manis. Tempat ini secara alami adalah surga selestial, ayo naik perahu. Banteng tua itu linglung dan masih belum sadar. Kinmu melompat ke atas kapal dan berteriak, kakak senior, datang juga, kakak perempuan baik, dan dia bersedia membawa kita. Banteng tua itu dengan cepat berdiri seperti manusia dan mengguncang tubuhnya untuk berubah menjadi dewa yang berkepala lembu. Dia mengikuti Kinmu dan melompat ke haluan kapal. Wanita itu memeriksa Kinmu dan melihat bahwa pemuda ini terlihat tampan dan berbakat, memiliki anak lelaki yang sederhana dan murni. Dia tidak bisa menahan diri untuk memiliki kesan yang baik dan berkata sambil tersenyum, hari ini adalah pertemuan istimewa langit surgawi, sebagian besar kapal yang berlayar di sungai surgawi adalah talenta muda dari batas bawah yang datang untuk bermain. Ini harus menjadi pertama kalinya Anda datang ke surga-surga, kan? Kinmu menganggup dan tersipu. Kakak senior New dan aku telah datang ke sini untuk pertama kalinya, kita seperti desa memasuki kota. Kami hanya fokus menatap keindahan lingkungan dan membuat diri kita tersesat. Wanita itu berkata sambil tersenyum, ini selalu seperti ini ketika datang ke surga untuk pertama kalinya. Yang mulia memerintahkan pengrajin yang terampil untuk membangun 36 istana selestial dan 72 ruang tahta, untuk berunding dengan para dewa kuno, saya juga merasa bahwa ini terlalu terperosok dalam perincian kecil. Yang mulia bahkan ingin memberi nama pada surga selestial. Dia saat ini sedang mendiskusikan apa namanya dengan surga duke dan penghitungan bumi. New Sanduo melihat sekeliling, dan tatapannya tiba-tiba mendarat di kapal pesiar yang berlayar di sampingnya. Dia tampak seolah-olah telah melihat hantu, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Kinmu saat ini mengobrol dengan gembira dengan wanita itu ketika dia melihat ekspresinya dari sudut matanya. Dia sedikit terkejut, dan dia bertanya, kakak senior, apakah semuanya baik-baik saja? Ditemukan, ditemukan, ditemukan. Banteng tua itu tergagap, dan pandangannya masih terpaku pada perahu yang menyenangkan itu. Kinmu mengikuti tatapannya dan hanya melihat seorang pria muda berbicara dengan ceria dan jenaka dengan orang lain. Ditemukan, ditemukan. Banteng tua itu tergagap dan masih tidak bisa meludahkannya. Kinmu bertanya sambil tersenyum, kakak senior, apa yang anda temukan? Kaisar Pendiri Niusan Duo akhirnya memuntahkan apa yang dia coba katakan dan berseru, aku melihat Kaisar Pendiri muda. Bab 732 banding 732 Kaisar Pendiri Kinmu tampaknya tidak mendengar dengan jelas dan bertanya sambil tersenyum, Kaisar Pendiri mana? Niusan Duo masih belum sepenuhnya terbangun dari keterkejutannya, dan dia bergumam seolah-olah sedang bermimpi, tentu saja hanya ada satu Kaisar Pendiri, yang mana pendiri Kaisar yang lain. Dia begitu menarik dan, bahkan di begitu banyak orang biasa, anda masih dapat melihatnya hanya dengan melihat. Tidak peduli seberapa mempesona orang lain, tatapan anda akan ditangkap olehnya dalam sekejap. Dia secara alami memiliki pengaruh seorang pemimpin, dan tidak peduli seberapa luar biasa orang lain, mereka hanyalah bintang yang berputar di sekelilingnya. Kinmu sadar dan segera melihat ke arah kapal kesenangan itu. Kaisar Pendiri Pendiri era Pendiri Kaisar, leluhur lamanya. Pendiri Kaisar juga ada di sini. Mungkinkah ini menjadi awal era Pendiri Kaisar? Hatinya langsung melahirkan niat yang tak tertandingi, dan itu untuk bertemu dengan Pendiri Kaisar. Untuk bertemu dengannya, untuk bertemu leluhur lamanya. Tidak peduli apa, dia harus bertemu dengannya. Kinmu bangkit dari kapal kesenangan dan mengejar kapal kesenangan Kaisar Pendiri. Banteng tua itu segera mengikutinya, sementara wanita yang berada di kapal kesenangan itu tercengang. Dia bertanya sambil tersenyum, Saudaraku, mengapa kamu tiba-tiba pergi? Kakak perempuan, aku sudah bertemu seseorang yang aku kenal. Kinmu berbalik di udara dan membungkuk. Orang itu sangat penting bagiku, aku lupa memberitahu kakak perempuan ketika aku sedang terburu-buru. Tolong maafkan aku. Di mana kakak perempuan itu tinggal? Aku akan mengunjungimu dan meminta maaf setelah aku selesai. Wanita itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Jika Anda mendesak, silakan saja. Nama keluarga kakak perempuan adalah Su, dan nama saya Kue R. Saya tinggal di Vermilion Bert Palace. Datang dan temukan saya ketika Anda bebas. Vermilion Bert Palace ada di selatan surga selestial. Kinmu mengakui dan berbalik. Dia meningkatkan kecepatannya dan mengejar kapal pesiar itu. Masih ada seseorang bernama Su Kue R. Banteng tua mengikuti Kinmu dan berkata dengan suara teredam, Vermilion Bert adalah salah satu dari empat dewa, dan surga selestial lama memiliki empat dewa. Dewa selatan tidak lain adalah Vermilion Bert. Wanita ini benar-benar tidak takut dengan sekarat lebih awal dengan menyebut dirinya Su Kue R. Namun, kemampuan wanita ini juga tidak lemah. Dia bisa setara dengan tuan-tua. Kinmu sedikit terkejut. Dewa selatan berasal dari Vermilion Bert Gatrace. Bukankah Kisiyayu Dewa Selatan? Banteng tua itu menjelaskan, Kisiyayu adalah Dewa Langit Merah Selatan, burung Phoenix berkepala sembilan, dia berbeda dari Dewa Selatan. Kisiyayu ini dikabarkan menjadi Dewa Era Kaisar Tinggi. Dia kemudian tunduk kepada musuh dan memiliki cukup banyak kekuatan. Namun, karena Dewa Selatan ada, dia tidak bisa disebut Dewa Selatan, jadi dia hanya bisa disebut Dewa Merah. Hati Kinmu bergerak, dan dia berbalik untuk melihat wanita itu. Dia melihat kapal pesiar sudah pergi ke kejauhan. Su Kue R. Vermilion Bert Palace, hubungan apa yang dimiliki Su Kue R. dengan Dewa Selatan? Dia sangat ingin mengejar ketinggalan dengan pendiri Kaisar, jadi dia sementara mengesampingkan masalah ini untuk fokus mengejar kapal kesenangan yang berada di pendiri Kaisar. Su Kue R. melihat Kinmu pergi, dan beberapa pelayan berjalan ke depan untuk bertanya, mengapa Dewi begitu baik kepada adik laki-laki itu. Adik laki-laki itu bahkan tidak mengumumkan namanya. Bahkan jika tidak ada yang mengenalnya selama 100 tahun terakhir, dia akan dikenal di seluruh dunia dalam satu pertemuan. Aku melihatnya sebagai orang seperti itu. Su Kue R. memiliki mata yang ramping, dan dia berkata sambil tersenyum, saya melihat dia sebagai orang yang luar biasa, dan dia pasti akan berhasil di masa depan. Selanjutnya, banteng yang dia sebut sebagai kakak senior sangat kuat. Tidak ada banyak keberadaan seperti itu bahkan di surga selestial. Agar banteng itu mengikutinya bahkan ketika dia begitu kuat, bocah itu secara alami bukan orang tanpa bakat tertentu. Mari kita pergi, berlayar ke surga selestial. Aku ingin tahu apakah hitungan bumi dan adipati surga telah tiba. Kita tidak bisa membiarkan mereka dan yang mulia menunggu lama. Ada banyak kapal yang menyenangkan di sungai surgawi yang saling meliuk-liuk satu sama lain sementara binatang buas besar di sungai itu menaikkan ombak saat mereka menaiki perahu. Kinmu melihat sekeliling, dan dia tidak bisa menemukan kapal kesenangan yang berada di pendiri kaisar. Tiba-tiba, tangisan rendah terdengar dan meskipun mereka sangat rendah, suaranya sangat keras dan menggetarkan rongga dada. Sebuah kun besar yang panjangnya lebih dari 10 mil mengepakkan siripnya dan melompat keluar dari air, menimbulkan gelombang yang cukup besar. Kinmu berbalik ke sisinya dan melihat ombak yang ditimbulkan oleh kun besar terbang ke langit. Sirip kun besar itu seperti sayap saat mengepakannya di udara sambil mengeluarkan teriakan panjang. Tidak ada orang dengan kemampuan penciptaan yang menakjubkan seperti di Eternal Peace, tetapi mereka memiliki semua jenis binatang besar yang aneh dan langka yang digunakan sebagai moda transportasi. Itu benar-benar tidak buruk. Kapal pesiar sudah merapat. Mata Kinmu menyala, dan dia melihat kapal pesiar yang merapat di samping platform batu giyok melintasi ombak. Namun, Founding Emperor tidak lagi berada di kapal kesenangan, dan orang-orang yang bersamanya juga pergi. Ada beberapa kapal kesenangan yang merapat di samping platform batu giyok, dan beberapa orang mengenakan pakaian kuno yang berjalan turun dari perahu. Tidak ada apapun di samping platform batu giyok, hanya ada ikan besar berwarna hijau yang mengapung di bawah air. Orang-orang berjalan menyusuri kapal menaiki bagian belakang ikan seolah-olah mereka berdiri di sebuah pulau kecil. Itu dermaga tempat mereka mengubah moda transportasi mereka. Banteng tua itu berkata dengan tergesa-gesa, mereka telah berubah menjadi kun besar. Kinmu segera bergegas ke udara dan mengejar kun besar yang keluar dari air sebelumnya. Banteng tua di belakangnya menginjak udara dan mengeluarkan suara berdebar keras untuk mengejarnya. Dengan lemparan lembut, Kinmu mendarat di punggungnya. Banteng tua mengerahkan kekuatan, dan ruang di depannya hampir meledak ketika ia berubah menjadi seberkas cahaya hijau untuk mengejar kun besar. Niusan Duo membawa Kinmu untuk mendekat pada kun besar yang mengepakkan siripnya. Kun besar itu luar biasa dan memiliki kecepatan terbang yang sangat cepat, tetapi masih jauh lebih rendah daripada Banteng tua. Saat mereka semakin dekat, Kinmu menjadi lebih tenang sebagai gantinya. Dia berkata dengan suara rendah, Kakak Sanduo, jangan mengejar ketinggalan dulu. Banteng tua itu dengan cepat melambat, dan dia bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak ingin melihat Kaisar pendiri? Aku pasti harus menemuinya, tetapi aku tidak tahu di era mana ini, kita tidak tahu di mana kita berada dan jam berapa kita berada. Aku curiga. Dia memiliki ekspresi aneh, dan dia berkata dengan suara rendah, aku curiga kita telah sampai pada suatu titik waktu di masa lalu. Ini bukan era pendiri Kaisar. Banteng tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, ini memang bukan era pendiri Kaisar. Meskipun era pendiri Kaisar juga sangat luar biasa, itu tidak pada skala pada zaman ini. Juga, tempat ini terlalu ketinggalan zaman, saya curiga ini adalah era Kaisar tinggi. Kinmu terus menganalisis, itu bukan era Kaisar tinggi juga. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang era Kaisar tinggi, aku juga tahu akhir era Kaisar tinggi sangat kacau. Ini juga bukan era cahaya merah, seperti era cahaya merah sebagian besar dipenuhi dengan orang-orang berkepala tiga dan enam bersenjata. Namun, para dewa di sini dari semua bentuk dan ukuran. Banteng tua itu menatap dengan mata terbuka lebar dan berseru, bisakah kita kembali ke zaman naga Han yang tak tertandingi. Kinmu memiliki ekspresi aneh, dan dia berkata dengan lembut, kakak senior, tenanglah. Sungai Surging sangat aneh, aku telah menemui kabut di Sungai Surging juga dan bahkan kembali ke akhir era Kaisar tinggi 40 ribu tahun lalu di dunia padang pasir di sumber Sungai Surging. Tidak perlu ribut-ribut atas insiden kecil semacam ini. Banteng tua itu membuka mulutnya lebar-lebar dan tergagap. Kakamu bertemu dengan kehasan. Kinmu menyimpulkan dan berkata, aku membawa peti dan kilin naga untuk melarikan diri dari pengejaran Sing'an bersama Grandmaster, kami kembali 40 ribu tahun yang lalu secara tidak sengaja dan mengalami perang di mana era Kaisar tinggi dihancurkan. Namun, itu hanya untuk satu malam. Ketika langit berubah cerah, baik kuer dan seluruh era Kaisar tinggi memudar seperti pasir hitam. Akankah dunia ini lenyap setelah fajar seperti waktu terakhir dan mengirim kita kembali ke reruntuhan besar? Banteng tua itu batuk dan mematahkan pemikirannya. Saudara Junior, aku khawatir tidak ada malam di sini. Kinmu tertegun dan menatap langit. Dia melihat matahari besar menggantung tinggi di langit di atas, tidak ada kemungkinan malam di surga celestial kuno ini. Banteng tua itu berkata, Kaisar Pendiri mengatakan bahwa dia juga pernah mengalami insiden aneh sebelumnya dan menghilang selama beberapa bulan. Saya menduga insiden aneh yang kita temui ini adalah insiden yang sama dengan yang dialami Kaisar Pendiri. Ini juga berarti kita mungkin akan menjadi terperangkap di sini selama beberapa bulan seperti Kaisar Pendiri muda. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, ketika Founding Emperor menemui keanehan, itu seharusnya 30 hingga 40 ribu tahun yang lalu, dia dan aku adalah orang-orang dari dua era yang berbeda. Aku tidak tahu apa bahkan kejadian aneh yang bisa terjadi jika aku bertemu dengannya. Kakak Senior Sanduo, apakah Founding Emperor mengenali Anda? Banteng tua itu sedikit terpana, dan dia berkata, Tentu saja. Banteng Kaisar sangat baik padaku, dia telah mengundang saya beberapa kali untuk memerintah Istana Surgawi, tetapi saya takut akan masalah, jadi saya menolaknya. Kapan kalian berdua saling mengenal? Kinmu terus bertanya. Banteng tua itu memikirkannya dan berkata, Aku selalu mengikuti tuan tua, tuan tua menggembalakan banteng dari keluarga besar di tahun-tahun awalnya, dan aku banteng yang digembalakannya. Aku melihat tuan tua belajar keterampilan tinju secara diam-diam, dan aku juga mengikutinya untuk belajar. Suatu hari, aku membuka mulut untuk berbicara, dan aku mengejutkan tuan tua, jadi kami menjadi teman baik. Ketika keluarga besar tahu seni tertinggi yang diwariskan dalam keluarga mereka dipelajari oleh mereka anak gembala sapi, mereka ingin membunuhnya. Oleh karena itu saya membawa tuan tua untuk berlari dan berlari, dan kami berlari untuk waktu yang sangat lama sampai kami bertemu dengan Kaisar Pendiri. Dia mengalahkan para pengejar, dan jadi kami mengikutinya. Hanya seorang praktisi seni surgawi di Realm Seven Stars. Itu akan sangat awal, dia pasti akan mengenali kamu. Kinmu melompat turun dari punggungnya dan membuka karung tautinya. Dia mengeluarkan kertas kuning dan berkata, kakak senior Sanduo, berubah menjadi manusia pertama. Banteng tua itu berubah menjadi dewa berkepala banteng, dan Kinmu menempelkan kertas kuning di dahinya. Ini adalah kertas kuning dari Yudhu Official Sovereign, jika itu ditempelkan pada Anda, orang lain tidak akan dapat melihat wajah sejati Anda. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir tentang Founding Emperor mengenali Anda. Saya hanya punya karya yang satu ini, tapi aku mengambil kertas kuning ini dari Benevolent Signly King Equal to Heaven, oleh karena itu pasti sesuatu yang bagus. Banteng tua itu mengangkat kertas kuning dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah sama efektifnya jika ia terjebak di tempat lain. Rasanya aneh menempelkannya di kepala, rasanya aneh dan menghalangi penglihatanku. Aku belum mencoba menempelnya di tempat lain. Kinmu memeriksanya, dan dia memang tidak bisa melihat wajahnya. Kenapa kamu tidak mencobanya? Banteng tua itu mengupas kertas kuning dan menyembunyikannya di tubuhnya. Masih bisakah kamu melihat wajahku? Kinmu masih tidak bisa melihat wajahnya dan hanya bisa secara kasar melihat bahwa dia adalah seorang penatua. Dia berkata sambil tersenyum, kertas kuning resmi Sovereign masih bisa digunakan seperti ini. Dia menempelkannya di wajahku jadi kupikir itu hanya bisa ditempelkan di wajah. Mari kita mengejar Founding Emperor sekarang. Dia mengeksekusi teknik kreasi untuk mengubah fitur wajahnya, dan itu benar-benar berbeda dari penampilannya. Banteng tua itu mengoperasikan kekuatan sihirnya dan membawanya untuk bergerak secepat kilat. Mereka dengan cepat menyusul kun besar itu, dan mereka mendarat di punggungnya dengan kilatan cahaya. Kun besar ditekan dengan cepat oleh Niu Sanduo dan turun dengan cepat dari langit. Dewa tinggi mana yang sedang meledek dewa kecil? Kun besar itu berteriak, turun cepat, turun cepat. Tubuh dewa tinggi terlalu berat, dewa kecil tidak bisa menerimanya. Wajah banteng tua itu memerah dan dia buru-buru mengedarkan kekuatan sihirnya untuk mengangkat dirinya. Kun besar itu akan menabrak tanah ketika tekanan pada dirinya tiba-tiba berkurang. Dia buru-buru mengepakkan siripnya untuk menarik tubuhnya ke atas, disikat oleh dewa berkepala burung yang agung dengan bulu seperti awan. Dewa itu berkobar-kobar dengan api suci, dan sepertinya dia berada di bawah terik matahari. Dia memandang orang-orang di atas ikan dengan penuh rasa ingin tahu, dan dia tidak lain adalah yang mulia yang telah dilihat kinmu sebelumnya. Kun besar melewati istana dan menukik lagi untuk melewati jembatan terbang sebelum menarik tubuhnya lagi untuk membumbung ke awan. Baru saat itu dia menstabilkan tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, Ya dewa, kamu sudah setengah jalan dan tidak membayar ongkos seperti yang lain, kamu harus memberi lebih banyak pil semangat. Wajah banteng tua itu memerah dan bergumam, pil roh apa? Para penumpang di punggung ikan semua melihat kinmu dan niu sanduo yang tiba-tiba muncul. Salah satu pria muda berkata sambil tersenyum, kun suka makan pil naga giyok dan karena langit surgawi terlalu luas, para dewa kun akan mengangkut penumpang di sekitar langit surgawi dan menerima beberapa pil naga giyok untuk mengisi perut mereka. Jika keduanya Anda tidak memiliki pil naga giyok, saya punya beberapa di sini, saya dapat membantu Anda berdua membayar terlebih dahulu. Kinmu mengucapkan terima kasih. Kalau begitu, terima kasih banyak. Kakak senior, bagaimana aku bisa memanggilmu? Pemuda itu luar biasa tampan, dan dia berkata sambil tersenyum, nama keluarga saya Yin, dan nama saya Cao Jin. Bagaimana saya memanggil saudara senior? Mata Kinmu berbinar, Yin Cao Jin. Nama keluarga Yin sangat langka, bisakah kakak Yin mungkin mengenal seseorang yang disebut anak langit Yin? Pria muda dan tampan itu heran, dan dia tertawa terbahak-bahak. Apakah aku setenar itu? Sejujurnya, aku menyebut diriku anak langit Yin di tempat kecil kita. Namun, ini semua lelucon di antara semua orang di pedesaan. Orang ini di sini adalah Broter Kin. Bab 733 Kinmu masih belum sadar ketika mendengar bahwa Yin Cao Jin adalah putra surga Yin ketika saudara Kin yang disebutkan Yin Cao Jin berjalan mendekat. Dia membungkuk ke Kinmu dan banteng tua. Namaku Kin Kai, pengembara, senang bertemu kalian berdua. Kinmu menekan shock di hatinya, dan dia buru-buru membalas salam. Niu Sanduo juga buru-buru mengembalikan salam itu. Ketika Kinmu menyapanya kembali, dia melirik sekilas ke banteng tua, dan banteng tua itu menganggupkan kepalanya dengan lembut. Kinmu mengerti bahwa, saudara Kin ini adalah kaisar pendiri yang disebutkan oleh banteng tua. Dia adalah nama pertama dari daftar keluarga Kin, pendiri kaisar Kinye. Dia telah menamai dirinya Kin Kai dan tidak menggunakan nama aslinya. Dia pasti menyadari bahwa dia mungkin telah kembali ke masa lalu melalui kehasan di sungai Surging, jadi, dia berhati-hati dan menggunakan nama palsu. Kinmu mengangkat kepalanya untuk memeriksa kaisar pendiri, dan dia benar-benar agak mirip dengan kaisar pendiri muda. Mereka tinggi dan kokoh, dan meskipun mereka tidak setampan putra surga Yin yang muda, mereka berdua terlihat sopan dan pantas. Namun, karena Kinmu telah tinggal di desa lansia penyandang cacat ketika dia muda, sifat batinnya licik, meskipun, dia tampak tulus dan bersinar seperti anak besar yang masih muda dan tidak tahu apa-apa tentang urusan duniawi. Di sisi lain, pendiri kaisar memiliki udara jantan, dan hanya dengan melihat, seseorang akan tertarik dengan sifat uniknya. Sikapnya bukanlah sikap pemimpin yang disebutkan oleh banteng tua itu. Alih-alih, itu adalah sikap seseorang yang telah berjuang dengan susah payah untuk memulai suatu usaha dan yang aspirasi awalnya tidak pernah dapat diguncang bahkan setelah ribuan putaran dan putaran. Itu adalah bantalan yang dimiliki seseorang dengan hati dao yang tak tergoyahkan dan tujuan yang luar biasa miliki. Meskipun pendiri kaisar berdiri di belakang kun besar, meskipun ada banyak orang di sekitarnya, meskipun pemandangan berlalu dengan cepat di sampingnya, dia tampak berdiri di pusat langit dan bumi. Semuanya bergerak, dan hanya dia yang tidak bergerak. Itu bukan karena dia tidak bergerak, yang tidak bergerak adalah hati daonya dan ketekunan dalam hatinya. Hati Kinmu ragu, kaisar pendiri seperti itu bisa jadi kaisar pendiri yang bersembunyi di desa Carefri dan takut untuk kembali lagi. Pandangan pendiri kaisar cerah, dan cahaya di matanya seperti danau yang tenang disinai matahari sore. Bahunya sedikit lebih lebar dari Kinmu, dan dia tampak sedikit lebih pendek. Dia pasti menderita ketika dia masih muda. Ketika dia melihat penatua dengan wajah buram membalas salamnya, pendiri kaisar tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Meskipun dia tidak bisa melihat ranah sesepu ini, dia pasti eksistensi yang terkenal di surga selestial. Mengapa keberadaan seperti itu tunduk hormat padanya? Utra surga Yin Cao Jin memperkenalkan. Saya baru saja bertemu brother Kin ketika saya datang ke batas atas, kahliannya sangat mencengangkan, dan dia luar biasa. Bagaimana saya berbicara dengan kedua saudara senior? Kinmu berkata sambil tersenyum, nama saya Mu King. Ini adalah kakak senior saya, nama keluarganya Niu, namanya Ben. Niu Ben. Ekspresi sapi tua itu sedikit berubah, dan untungnya baginya, ada benevolent sign leaking equal ke kertas kuning joss surga, sehingga perubahan ekspresinya tidak bisa dilihat. Dia berpikir sendiri, saat itu, ketika founding emperor pertama kali menemukan surga selestial, dia pernah tersenyum dan mengatakan padaku dia ingin mengubah namaku. Dia bilang aku seharusnya tidak dipanggil Sanduo, aku harus dipanggil Niu Ben. Mungkinkah dia menyadari itu adalah aku saat itu? Kinmu tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan dia memandang hangat son of heaven Yin sambil berpikir. Jika saya membunuh anak langit Yin sekarang, akankah anak langit Yin masa depan menghilang? Anak langit Yin sekarang bukan ahli di tahta Kaisar. Dia bahkan bukan dewa, seharusnya mudah membunuhnya. Putra surga Yin melihat Kinmu menatapnya dan segera tersenyum. Saudaraku, ini adalah pertemuan pertama yang dibedakan dari surga selestial, talenta muda yang tak terhitung jumlahnya dari dunia dari segala ukuran telah datang, dan mereka yang dapat hadir semua adalah tokoh yang dikenali dari dunia mereka, orang-orang seperti kita hanyalah kentang goreng kecil. Kinmu berkata sambil tersenyum, aku mungkin sedikit goreng, tapi saudara Yin adalah sosok besar. Putra surga Yin buru-buru bertindak rendah hati, tetapi dia masih tidak bisa menyembunyikan ekspresi senangnya. Aku mungkin sedikit terkenal di desa miskinku, tapi aku masih belum bisa dibandingkan dengan yang lain. Kinmu berkata dengan tegas, saya melihat broter Yin pasti tidak akan tetap menjadi orang biasa di masa depan, Anda pasti akan mencapai kesuksesan meteor di masa depan. Tatapan pendiri kaisar berkedip, dan dia berkata sambil tersenyum, aku juga merasa seperti itu. Meskipun saudara Yin tidak terkenal sekarang, kita dapat menyimpulkan banyak dari melihat sedikit sekarang. Saudara Yin pasti akan menjadi terkenal di dunia di masa depan. Putra surga Yin diliputi oleh nikmat itu, dan dia berkata, Kaisar Surgawi masih ingin memberi nama ke surga selestial, sehingga dia memanggil semua dewa kuno di dunia. Kita tidak akan bisa mengjilat dengan para dewa kuno, tetapi saya memiliki jaringan pertemanan yang luas. Banyak bangsawan dari semua ras telah datang saat ini, dan itu termasuk beberapa talenta yang menciptakan penanaman harta surgawi. Beberapa ini bukan dewa kuno, tetapi mereka dapat dikatakan bahkan melampaui dewa-dewa kuno. Mereka menciptakan harta surgawi, dan hanya pada saat itulah kita dapat mengolah. Hati kinmu bergetar hebat, keberadaan yang telah menciptakan sistem budidaya harta surgawi. Bukankah sistem penanaman harta surgawi diciptakan oleh para dewa kuno? Dia memandangi founding emperor, dan founding emperor sama-sama gelisah. Bisakah mereka akhirnya bertemu orang-orang yang telah menciptakan sistem budidaya harta surgawi? Son of Heaven Yin berkata sambil tersenyum, mereka sekarang ada di Jade Pool, dan mereka berencana untuk mengadakan pertemuan Jade Pool. Kaisar surgawi dan sisanya akan mengadakan pertemuan surga-surgawi sementara kita akan mengadakan pertemuan Pul Jade. Meskipun itu tidak akan semegah pertemuan surgawi-surgawi, kita tidak bisa melewatkannya. Rumor mengatakan bahwa yang mulia Yu akan mengumumkan sesuatu yang besar, berita yang akan mengejutkan semua orang. Kaisar pendiri berkata sambil tersenyum, karena jaringan pertemanan Broter Yin begitu luas, bisakah Anda membocorkan berita kepada kami terlebih dahulu? Anak langit Yin ragu-ragu sejenak, dan dia menekan suaranya untuk berkata secara misterius, menurut rumor, yang mulia surgawi telah memahami metode bagi kita para praktisi seni surgawi untuk menjadi dewa. Dalam pertemuan kolam diok ini, ia ingin mengumumkan ini. Kinmu berteriak, metode untuk menjadi dewa. Tidak ada praktisi seni surgawi yang telah berkultivasi kepada dewa sebelumnya. Putra Surgayin dan pendiri Kaisar memandangnya dengan ekspresi aneh. Kinmu langsung tahu dia mengatakan sesuatu yang salah dan dia tersipu. Aku dari pedesaan, jadi aku tidak sepengetahuan, tolong jangan menertawakanku. Aku selalu berpikir ada dewa di surga selestial. Kaisar pendiri memandangnya dengan senyum yang bukan senyum. Baru setelah itu dia menjelaskan, langit surgawi secara alami memiliki dewa. Selain dewa-dewa kuno, ada juga jenis dewa lain, tetapi dewa-dewa ini bukan dari budidaya, mereka dilahirkan secara alami kuat. Namun, mereka semua memiliki keterbatasan. Dalam rentang hidup, dan begitu rentang hidup mereka naik, jiwa mereka akan kembali ke Yudhu. Putra Surgayin menepuk tangannya dengan keras, dan dia berkata sambil tersenyum, itulah alasannya. Saudaramu tidak memiliki banyak pemahaman di bidang ini, jadi tidak heran kau tidak tahu. Sebenarnya, mereka hanya setengah dewa, dan itu dari garis keturunan mereka. Sebagian besar dari mereka adalah keturunan dewa kuno, dan karena garis keturunan murni mereka, mereka memiliki kemampuan luar biasa, tetapi mereka tidak abadi seperti dewa-dewa kuno. Selain itu, mereka tidak bergantung pada budidaya, mereka bergantung pada pertumbuhan. Pertumbuhan, Kinmu bahkan bingung. Misalnya, kun besar ini yang mengantar kita ke Jade Pool juga dewa. Son of Heaven Yin berkata, kun besar sebenarnya adalah keturunan dewa-dewa kuno. Ketika mereka baru lahir, mereka sangat kuat, tetapi itu bukan saat mereka yang terkuat. Kun besar bergantung pada pil naga giyok untuk tumbuh. Dan tidak seperti kita, mereka tidak perlu berkultivasi. Ketika mereka tumbuh menjadi dewasa, tubuh jasmani dan kekuatan sihir mereka akan sangat kuat. Pada saat itu, kemampuan mereka tidak akan lebih lemah dari dewa-dewa kuno. Bahkan jika mereka lebih rendah, itu tidak banyak. Pendiri Kaisar melanjutkan, namun, karena mereka memiliki umur yang terbatas, mereka hanya dapat dikenal sebagai setengah dewa, mereka tidak dapat abadi. Di sisi lain, kita harus membuka harta karun dewa Embryoro dan mengolah langkah demi langkah. Langkah untuk membuka harta surgawi satu per satu. Hanya dengan begitu kita dapat mengolah ke alam yang sangat tinggi. Perbedaan antara kita dan setengah dewa adalah bahwa garis darah kita rendah, kita adalah praktisi seni dewa dari kultivasi. Setengah dewa hanya bisa tumbuh dengan mengandalkan garis keturunan mereka. Kinmu datang ke realisasi. Namun, hanya ada keraguan di hatinya. Dia tampaknya memiliki perjalanan waktu ke era kuno yang tak tertandingi. Era ini bahkan tidak memiliki sistem penanaman istana selestial, dan hanya ada sistem penanaman harta surgawi sekarang. Dalam hal itu, era apa ini? Langit surgawi sepertinya baru saja terbentuk, dan bahkan nama itu belum pasti. Mungkinkah surga selestial ini menjadi surga selestial para dewa kuno? Jika ini adalah surga selestial dewa-dewa kuno, dalam hal itu, apa hubungan antara surga selestial dewa-dewa kuno ini dan surga selestial ekstrateritorial, yang merupakan surga selestial lama yang selalu disebutkan oleh orang-orang dari era pendiri kaisar? St. Woodcutter tidak pernah mengatakan, dan dari awal hingga akhir, orang-orang dari era pendiri kaisar tidak tahu siapa musuh mereka. Orang-orang dari era pendiri kaisar sepertinya tidak tahu siapa surga sel surya ekstrateritorial, mereka hanya menyebut mereka sebagai setan ekstrateritorial. Dan untuk kesadaran kaisar Crimson, dia juga tidak tahu siapa musuh yang menghancurkan era cahaya Crimson, juga dari mana mereka berasal atau seberapa kuat mereka. Qin Mu merenung dan merenung, tapi dia masih tidak bisa mengerti. Tiba-tiba, jantungnya bergerak. Murid besar St. Woodcutter, pendiri Master Wei Suifeng dari Heavenly St. Chult, selalu mencari keajaiban di dalam, dan sekarang dia menghilang tanpa jejak. Founding Master telah melakukan perjalanan jauh dan telah meninggalkan peta geografis. Salah satu hal yang telah diteruskannya kepada Penatua King Huang untuk dilindungi adalah materai komandan yang sangat kuno. Segel komandan itu masih ada di tangan Qin Mu, jadi dari era manakah segel itu berasal? Aku masih tidak bisa membunuh anak langit Yin sekarang. Qin Mu mengungkapkan senyum ramah di wajahnya dan berpikir pada dirinya sendiri, putra surga Yin adalah informan lokal di sini, jadi saya masih membutuhkan jaringan manusianya untuk menemukan lebih banyak rahasia zaman ini dan mengungkap lebih banyak kebenaran yang terkubur dalam sejarah. Selain itu, saya masih membutuhkannya untuk memperkenalkan orang-orang legenda itu kepada saya, para pendiri yang menciptakan sistem penanaman harta surgawi dan istana surgawi. Hatinya menjadi kuat, dan dia merasakan sensasi yang membakar. Para pendiri yang telah menciptakan sistem budidaya seni surgawi untuk peradaban masa depan, ia akhirnya bisa melihat mereka. Banteng tua itu dengan lembut menusuknya dan baru saat itulah Qin Mu kembali sadar. Dia masih melihat Founding Emperor menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Dia merasakan keheranan di hatinya. Jelas bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan memicu kecurigaan pendiri Kaisar. Namun, Founding Emperor tidak merobek fasadnya. Sebenarnya, aku selalu ingin memberitahumu bahwa aku keturunan ke-100 dan ke-7mu. Qin Mu mengungkapkan senyum dan tidak mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Dia berpikir dalam hati, aku ingin memberitahumu begitu banyak, tetapi aku tidak bisa mengatakannya. Putra surga Yin berlari kencang ke kepala kun besar dan berteriak dari jauh, ayo cepat. Ayo lihat, Dewi Kereta Heavenly Yin akan datang. Pendiri Kaisar berkata sambil tersenyum, mari kita pergi. Qin Mu mengangguk, dan keduanya berjalan berdampingan ke kepala kun besar. Masih ada banyak praktisi seni surgawi yang bergegas menuju kepala kun besar dan menatap kereta Dewi-Dewi Surgawi dengan penuh semangat. Bagaimana kamu memasuki kehasan? Kaisar pendiri memandang ke depan dan bertanya dengan lembut. Banteng tua menjadi gugup, dan dia menarik-narik pakaian Qin Mu untuk mengisyaratkan dia untuk tidak mengakuinya. Qin Mu berkata dengan lembut, sama seperti kamu, aku juga berjalan tanpa sengaja ke awan kabut, dan aku sampai di sini. Kaisar pendiri memandangnya, dan dia berkata sambil tersenyum, saya sudah datang ke sini selama beberapa hari. Ketika saya baru saja datang ke tempat ini, saya sangat heran. Namun, sekarang saya sudah tenang. Untuk bisa memasuki era aneh ini dan menyaksikan sumber peradaban masa depan kita adalah hal yang sangat sakral dan husuk. Saya merasa saya harus menjadi pengamat dan tidak mengganggu era ini. Qin Mu berkata sambil tersenyum, jadi bagaimana jika Anda mengacaukannya? Bagaimana Anda tahu semua ini tidak ditakdirkan? Mungkin, dengan mengganggu era ini, maka akan menjadi apa yang sudah terjadi di masa depan. Jika Anda memaksakan diri Anda sendiri tidak mengganggu itu, Anda mungkin hanya membuat hal-hal yang tidak terduga terjadi di masa depan. Kaisar pendiri mengangkat alisnya, dan dia berkata dengan tenang, sepertinya pikiranmu berbeda dari pikiranku. Kupikir kau dan aku sama-sama dari sungai surging, tetapi tampaknya aku sudah menebak salah. Orang yang berjalan di jalur yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Qin Mu mencibir. Ketika kata-kata menjadi masam, menambahkan lebih banyak kata tidak berguna. Aku melihat kamu keras kepala dan berpandangan diri sendiri, namun hatimu lemah dan tidak mampu. Kamu hanya berusaha untuk menikmati hidup, aku malu untukmu. Kaisar pendiri mengerutkan kening dan memeriksanya secara rincin. Nama yang kamu gunakan adalah palsu, bahkan wajah kamu palsu, ini menunjukkan kegelapan di hatimu. Kamu adalah karakter ambisius dan kejam yang ingin mengganggu era ini, aku harus menghentikanmu. Qin Mu berkata dengan acu tak acu, nama anda juga palsu, anda terlihat tegas dan berani, membuatnya mudah bagi anda untuk berbohong kepada orang lain dan membuat mereka mencurahkan semua upaya mereka untuk anda, tetapi anda adalah yang tidak bisa menerima kekalahan. Anda tidak berada di dekat yang anda inginkan. Banteng tua itu menyeka keringat dingin di dahinya, dan dia mengerang pada dirinya sendiri, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Mengapa kedua emosi mereka seperti ini? Jika keturunan yang ke-100 dan ke-7 membalik dengan leluhur lamanya, dia mungkin akan mulai mengalahkan leluhur lamanya. Tidak apa-apa jika dia dihajar leluhur lamanya, tetapi jika dia mengalahkan leluhur lamanya, itu akan sangat besar. Tepat pada saat ini, suara anak langit yin terdengar, Dewi Kereta Surgawi Yin ada di sini. Saudara Qin, saudaramu, cepat datang. Qin Mu dan Founding Emperor memindahkan pandangan mereka satu sama lain, dan keduanya berjalan terlatih-tatih. Kegiatan Qin mereka terjerat bersama ketika mereka mencoba untuk bersaing satu sama lain. Bab 734 Banding 734 Banteng tua itu mengikuti di belakang mereka berdua, dan butiran-butiran keringat terus mengalir di dahinya. Kegiatan Qin Mu dan Pendiri Kaisar terus berubah, dan meskipun mereka tidak bertarung di tempat terbuka, mereka saling menantang secara diam-diam dan tidak saling memberi jalan. Keduanya adalah keledai yang keras kepala. Banteng tua itu terus mengangkat tangannya untuk membersihkan keringatnya. Saya seharusnya tidak mendengarkan Tuan Tua tentang membawa Qin Mu untuk bertemu Dewi Heavenly Yin, saya seharusnya tetap berada di samping Tuan Tua dan perlahan-lahan minum teh saya sementara saya menikmati pipa air saya. Jika Founding Emperor kalah, itu tidak baik, jika Qin Mu kalah, itu juga tidak baik. Saya tidak bisa memberikan jawaban jika saya kembali seperti ini. Saya tidak mungkin memberitahu Tuan Tua bahwa saya mengirim Qin Mu ke surga para dewa kuno dan Qin Mu mengalahkan Pendiri Kaisar. Dia tidak tahu siapa yang harus dia bantu sekarang. Menurut seberapa dekat dia dengan mereka berdua, dia seharusnya membantu Kaisar Pendiri. Tapi Qin Mu adalah pemuda yang sangat baik, dan dia selalu sangat sopan padanya. Dia selalu memanggilnya kakak senior Sanduo, dan dari pikiran batinnya, dia lebih dekat dengan Qin Mu. Dia benar-benar bermasalah. Namun, dia bisa melihat bahwa Baik Qin Mu dan Founding Emperor jenius. Kedua aktivitas ki mereka memiliki segudang perubahan dan sedikit gerakan dari tubuh jasmani mereka. Setiap riak kecil dari kesadaran roh primordial mereka, atau sedikit perubahan ki vital, akan mengakibatkan dirasakan oleh ki pihak lain dan ditanggapi sesuai. Setiap langkah yang mereka lalui, akan ada puluhan transformasi, dan karena cakrawala mereka terlalu tinggi, transformasi mereka diarahkan langsung pada kelemahan lawan. Akibatnya, ketika ki mereka berbenturan, mereka mulai berjalan bengkok. Keduanya seperti pria mabuk saat mereka berjalan ke depan. Mereka menjadi lebih dan lebih celaka, tetapi mereka tidak bisa berhenti karena tidak mungkin untuk berhenti di tengah jalan. Untungnya, mereka sudah mendekati kepala Kun besar. Hanya dalam 2 hingga 3 mil dan mereka akan dapat datang ke sisi Sun of Heaven Yin. Putera Langit Yin memandangi kereta Dewi-Dewi Surgawi, yang melaju ke arahnya, dalam kegembiraan. Sebagian besar orang juga berkumpul di kepala Kun besar, dan mereka mengangkat kepala dengan heran. Kinmu dan pendiri kaisar tersandung, dan uap naik dari kedua tubuh mereka. Uap menjadi lebih tebal dan lebih tebal ketika mereka berdua berjalan maju tanpa sadar. Putera Surgayin tiba-tiba merasakan sesuatu dan buru-buru berbalik untuk melihat. Dia melihat Kinmu dan pendiri kaisar berjalan, dan dia langsung merasakan dua ki yang berbeda berbenturan. Dua ki ini berasal dari Kinmu dan Founding Emperor. Kenapa mereka berdua mulai bertarung? Untung mereka berdua bertarung, aku bisa berteman di kedua sisi dan membuat mereka meneteskan air mata syukur. Putera Surgayin tercengang, dan dia merasa senang menemukan mangsanya. Metode pertempuran kedua orang ini sangat aneh, ini masih pertama kalinya aku melihat metode pertempuran seperti itu. Mengapa saya tidak memisahkan keduanya dan membiarkan mereka berterima kasih kepada saya? Kinya meledak dan mengiris di antara mereka berdua. Dia berkata sambil tersenyum, Broter Kin, Brotermu, biarkan aku menjadi media. Sama seperti Kinya diiris di antara mereka, Ki Kinmu dan Founding Emperor, yang seperti banjir, tiba-tiba menemukan selokan dan mengalir ke arahnya. Sebelum Putera Surgayin dapat menyelesaikan kata-katanya, dia ditekan oleh dua ki, dan pikirannya menjadi kosong. Dia tidak bisa memikirkan apapun. Dia hanya bisa merasakan langit dan bumi membelah dalam sekejap dan runtuh. Dia jatuh dari ketinggian yang tak tertandingi dan di bawahnya ada kegelapan. Kegelapan tak terbatas. Dia berjuang tanpa daya dan hanya bisa terus jatuh. Perlahan-lahan, dia melihat dua wajah saling berhadapan dalam kegelapan dan itu adalah wajah, Mu King, dan, Kinkai, dengan satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Kedua wajah ini sangat besar, dan dia berada di antara keduanya. Dia sangat kecil dan saat ini jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Tepat pada saat ini, suara Kinmu terdengar, Kaka Yin, Kaka Yin. Halusinasi di depan mata anak langit Yin lenyap, dan wajah baik hati Kinmu perlahan-lahan muncul di depannya. Kinmu saat ini memegang lengan kirinya sementara pendiri kaisar memegangi lengan kanannya untuk mencegahnya jatuh. Anak langit tubuh Yin dipenuhi keringat seolah-olah dia baru saja dikeluarkan dari air. Apakah tubuh saudara Yin tidak nyaman? Kinmu bertanya dengan prihatin. Aku terampil dalam seni penyembuhan, aku bisa membantu merawat broter Yin. Seperti kata pepatah, seorang tabib memperlakukan pasien mereka seperti orang tua mereka. Pendiri kaisar berkata sambil tersenyum, saudara Yin terperangkap di antara kami, jadi dia hanya syok, dia tidak sakit. Obat-obatan juga racun 30%, jika dia makan obatmu, dia akan sakit bahkan jika bukan. Saudaramu, jangan panggil aku, saudaramu. Vena-vena muncul di dahinya, dan dia menahan keinginan di dalam hatinya. Kaisar pendiri adalah leluhur lamanya, jadi bagaimana dia bisa memanggilnya saudara laki-laki? Pendiri kaisar mengerti dan berkata dengan dingin, saya awalnya ingin mengubur kapak dengan anda namun anda tidak menghargainya, apakah anda benar-benar berpikir saya takut pada anda? Kemampuan anda memang sangat tinggi, tetapi mereka mungkin tidak lebih tinggi dari milikku. Qin Mu mencibir dan berkata, kemampuanku mungkin tidak lebih tinggi dari milikmu, tapi hatiku dao. Aku tidak akan menjadi tidak berguna seperti kamu. Putra surga Yin merasakan kepalanya sakit, dan dia buru-buru berkata, Dewi kereta Heavenly Yin ada di sini, berhenti bertengkar, tidak bisakah kalian berdua hanya membicarakan hal-hal. Naga mengaum keluar, dan dia melihat naga besar menarik kereta yang tak tertandingi, dan setiap naga jauh lebih besar dari kun besar di bawah kaki mereka. Mereka mengendarai angin dan awan untuk terbang melewati kepala mereka. Naga-naga itu dibalut dengan baju besi berwarna hijau, dan mereka adalah harta karun yang ditempa menggunakan logam surgawi Yin. Sebagai hasilnya, cahaya berharga bersinar intens dari tubuh mereka. Kereta itu juga ditempa menggunakan metal of heavenly Yin dan dihiasi dengan awan. Di bawah kanopi tergantung manik-manik dan setiap manik berwarna cerah. Mereka disempurnakan menggunakan planet-planet dan disempurnakan hingga batas lebih dari 30 meter. Awan melayang di antara manik-manik yang menggantung, dan awan dan manik-manik menghalangi penglihatan setiap orang. Mereka hanya bisa samar-samar melihat seorang dewi duduk di bawah kanopi. Putra surga Yin menatap dengan mata terbuka lebar dan linglung. Hanya setelah naga-naga besar itu menarik kereta ke pusat surga selestial, apakah dia bergumam, kapan aku juga bisa begitu menakjubkan. Semua orang di sekitarnya tertawa. Bahkan kun besar di bawah kakinya itu tertawa terbahak-bahak. Wajah anak langit Yin memerah dan dia tergagap, J jangan menertawakanku, aku pasti akan sangat menakjubkan dan mengesankan di masa depan. Ketika masa depan datang, he he, kalian semua harus tunduk pada saya kaki. Tawa setiap orang menjadi lebih keras. Putra surga Yin menjadi semakin merah dan akan lebih banyak berdebat ketika pendiri kaisar berkata, Broter Yin, ada banyak orang di bawah dunia, tetapi mereka yang dapat melakukan hal-hal besar dan meninggalkan nama mereka dalam sejarah hanya 3-5 orang. Mereka tidak memiliki ambisi ini sehingga mereka hanya akan menertawakan orang lain dengan ambisi, jangan mengindahkannya. Putra surga Yin sangat berterima kasih dan berkata, Para berangling tidak tahu ambisi angsa, aku tidak akan membungkuk ke level mereka. Kin Mu melirik kaisar pendiri dan berpikir pada dirinya sendiri, apakah dia menjelaskan ambisinya atau dia berpikir untuk orang-orang ini sehingga anak langit Yin tidak akan membalas dendam pada mereka di masa depan. Mungkin keduanya. Sekarang saya telah kembali ke masa lalu, dapatkah saya membunuh anak langit Yin dan mengubah masa depan? Ada sedikit keraguan di hatinya. Kun besar mengangkut mereka untuk terbang melewati istana, dan mereka kemudian bertemu beberapa gerbong dewa-dewa kuno yang mengesankan dan luar biasa yang lewat, yang mengangkat gelombang demi gelombang kecemburuan. Akhirnya, mereka mencapai kolam giok surga-surgawi. Langit surga terlalu luas, dan bahkan dengan kecepatan terbang kun yang besar, ia masih harus terbang untuk waktu yang lama sebelum datang ke kolam giok. Kun besar itu perlahan berhenti dan merapat di sisi platform batu giok putih di samping jadepul. Semua orang berhenti, dan son of heaven Yin membantu kinmu membayar ongkos dengan memberi kun besar beberapa pil jade dragon. Kun besar kemudian terbang menuju sungai surga di langit dan terjun ke sungai sebelum berenang pergi. Meskipun jadepul memiliki kata pul, bagi kinmu dan yang lainnya, itu seperti lautan di surga selestial. Awan di sini cepat berlalu, dan ada banyak gunung abadi di samudera. Ada juga penyu besar yang membawa gunung suci dan berkeliaran di kolam giok. Ada juga bunga teratai luar biasa besar di lautan yang mengambil beberapa ratus bidang tanah. Beberapa bunga telah mekar, dan kelopak putih dan merah sangat memikat. Beberapa masih kuncup bunga yang ramping dan elegan. Mereka berwarna hijau, putih, dan merah muda, yang membuat mereka terlihat sangat cantik. Banyak praktisi seni surgawi bermain di dekat kolam giok, dan para praktisi seni surgawi ini adalah semua orang dari batas bawah. Ada juga beberapa yang setengah dewa yang disebutkan oleh anak langit yin. Mereka tidak berubah menjadi manusia dan muncul dengan bentuk binatang suci mereka. Bagi orang-orang dari generasi masa depan, setengah dewa ini adalah binatang suci, dan bagi orang sekarang, mereka adalah setengah dewa yang memiliki garis keturunan tertinggi dan memiliki posisi tinggi. Ketika para praktisi seni surgawi bertemu mereka, mereka harus menghormati. Di samping jadepul, banyak orang memanggil kura-kura besar dan membayar beberapa pil semangat untuk naik ke gunung suci di kura-kura. Kura-kura membawa gunung suci untuk berenang ke kedalaman kolam giok. Dan bunga-bunga lotus di lautan sebenarnya memiliki negara-negara kecil. Banyak orang pergi ke sana untuk bermain. Bagi para dewa kuno, ini adalah kolam giok. Bagi kami, ini adalah laut giok. Putra Surgayin berkata, selama pertemuan surga surgawi ini, banyak orang yang datang untuk bermain dari batas bawah dan melihat dunia, ini semua adalah orang biasa. Namun, yang mulia Yu dan yang lainnya dari teman-teman dao berbeda. Mereka memiliki ambisi yang tinggi, dan mereka mengambil kesempatan ini untuk mengundang semua talenta dari batas bawah dengan menjadi tuan rumah pertemuan kolam giok ini. Meskipun kita lebih rendah dari para dewa kuno, kita masih harus mengukir nama kita. Matanya berbinar, dan kinmu melihatnya di matanya. Jantungnya sedikit teraduk. Putra Surgayin juga seorang pemuda dengan ambisi saat itu. Tapi ini benar, pencapaiannya di generasi mendatang sangat tinggi. Dia adalah salah satu praktisi kuat langka di tahta kaisar, jadi dia secara alami memiliki kemampuan sendiri. Anak Surgayin memanggil kura-kura besar dan berkata, kami di sini atas undangan Yang Mulia Yu untuk menghadiri pertemuan kolam giok. Kura-kura tua itu berkata, Yang Mulia Yu memerintahkan untuk tidak meminum pil arwah dari mereka yang datang ke pertemuan kolam giok. Silakan datang. Kinmu tercengang dan bertanya, apakah posisi Yang Mulia Yu di surga-surga sangat tinggi? Anak Langit Yin berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Yu adalah pemimpin kita, ras yang rendah, sehingga posisinya secara alami sangat tinggi. Bahkan para dewa kuno menyebutnya sebagai teman dao dan merasa bahwa dia adalah orang yang bisa mengembangkan jalan, keterampilan, dan seni surgawi. Mereka bangun di gunung suci yang berada di belakang kura-kura, dan kura-kura tua itu segera berenang menuju kedalaman kolam giok. Pemandangan di sekitar mereka sangat menyenangkan. Yang Mulia Yu adalah orang pertama yang membuka harta karun dewa Embryo Roh, penanaman harta surgawi berasal darinya. Setelah ia membuka harta surgawi, surga dan bumi mengubah dan membuat dunia tercengang. Pada waktu itu, banyak dewa kuno memproyeksikan diri mereka sendiri. Turun dan mengelilinginya dengan pujian, memujinya karena menjadi pendiri zaman yang penting. Anak Langit Yin berkata, surga duke memanggilnya Yang Mulia Yu, hitungan bumi memberinya nyawa, membuatnya abadi dan abadi. Namun, masih ada orang yang bisa setara dengannya. Yang Mulia Hao telah membuka lima elemen harta surgawi. Nama keluarganya bukan Hao, dan sebaliknya, namanya memiliki kata Hao, sehingga para dewa kuno menganugerahkannya sebagai Yang Mulia Hao. Ada juga Yang Mulia Ling yang telah membuka enam arah harta karun divine, Yang Mulia Yue yang telah membuka seven stars divine treasure, Celestial Huo yang telah membuka Celestial Bang divine treasure, Celestial Venerable Yu yang telah membuka alam kehidupan dan kematian, dan Yang Mulia Yun Yang Mulia yang telah membuka divine bridge divine treasure. Dikenal sebagai tujuh Mulia Surgawi, dan setelah mereka berhasil, dao besar surga dan bumi berubah, dan Kaisar Surgawi mengizinkan gelar mereka. Kinmu bergumam dan berkata, benar-benar era yang memuka orang, orang-orang ini benar-benar layak disebut Yang Mulia Surgawi karena mampu membangun sistem budidaya harta surgawi. Tidak peduli berapa banyak generasi masa depan yang diciptakan, akan sulit untuk dilampaui mereka. Pendiri Kaisar memiliki perasaan yang sama dan berkata, untuk dapat melihat tujuh Yang Mulia, perjalanan ini bukan sia-sia. Mereka berdua saling berpandangan, dan tiba-tiba mereka mendengus untuk memalingkan muka. Banteng tua itu terjebak di antara mereka dan langsung merasakan tekanan berlipat ganda. Dia mengerang pada dirinya sendiri. Kedua orang itu adalah keledai yang keras kepala, saya harap kalian berdua tidak membuat masalah lagi dan menempatkan saya dalam dilema. Di depan, sekelompok istana bersinar cemerlang dan tampak sangat megah. Kura-kura tua yang membawa gunung suci itu datang ke depan istana dan berkata, kami telah tiba di wilayah rahasia Kolam Jade. Putra surga Yin bergegas langkahnya dan berkata dengan keras, Yang Mulia Yu, adik kecil Yin Cao Jin ada di sini untuk menghadiri pertemuan. Kin Mu dan pendiri Kaisar juga berjalan ke depan. Banteng tua menguatkan dirinya dan berjalan di antara mereka berdua untuk mencegah mereka membuat gangguan. Dia berpikir pada dirinya sendiri, selama mereka tidak saling mengalahkan, itu akan menjadi jasa saya. Istana-istana ramai dengan aktivitas ketika banyak orang berjalan ke sana kemari, mereka harus menjadi praktisi seni surgawi dari seluruh dunia yang datang untuk menghadiri pertemuan. Pikiran Kin Mu bergetar. Tepatnya berapa banyak tokoh besar yang mengejutkan dunia akan lahir dari orang-orang ini di sini. Tiba-tiba, dia sedikit terpana. Dia melihat seorang biarawan, dan di sampingnya ada seorang Taoist. Bab 735 Ada kompas di tangan sang Taoist, dan ia tampaknya mengucapkan mantra sementara kompas itu berdentak saat berubah, berubah menjadi rune. Beku itu memegang seutas tasbih, dan tasbih itu berputar terus-menerus. Ketika dua tasbih bertuburkan, mereka mengeluarkan ketukan lembut. Tangan lainnya mengangkat mangkuk sedekah berwarna hitam dan di dalam mangkuk itu ada beberapa pil semangat. Dia tidak tahu apakah itu diperoleh dari mengemis. Kedua pakaian mereka compang kemping. Pakaian Taoist memutih karena mencuci berulang kali, dan bahkan ada beberapa tambalan, namun, itu bisa dianggap bersih. Di sisi lain, pakaian biarawan itu sepertinya tidak ditambal, dan angin berhembus keluar dari semua tempat. Dari kelihatannya, keduanya tidak memiliki kehidupan yang mudah. Kinmu tidak bisa membantu jatuh dalam keraguan. Sudah ada Taoist dan biarawan di era ini. Pendiri Kaisar juga terpana ketika ia memperhatikan biksu dan Taoist itu. Kinmu dan pendiri Kaisar keduanya maju hanya untuk mendengar biksu itu berbicara dengan Taoist. Pertemuan Jadepul masih lebih baik, aku sudah berhasil meminta beberapa pil semangat, setidaknya aku bisa memiliki makanan, pakaian, dan biaya. Kinmu menatapnya dengan ekspresi aneh. Sang Taoist berkata, jangan bicara dulu, saya baru saja memikirkan pertanyaan aljabar. Tunggu saya selesai menghitung. Beku itu berkata sambil tersenyum, apa gunanya kamu menghitung? Mengapa kamu tidak mengikuti aku? Begitu mimpiku memasuki jalan, akan ada segalanya dalam mimpiku. Transformasi di dunia tanpa batas, seseorang akan dapat untuk menemukan esensi sejati Tao dari sana. Sang Taoist bahkan tidak mengangkat kepalanya dan terus menggerakkan kompas. Mimpi masih ilusi, lagi pula, hanya aljabar yang merupakan Tao agung sejati. Aku merasa segala sesuatu di alam semesta dibangun berdasarkan aljabar. Selama aku menguasai aljabar, aku akan dapat memahami semua keajaiban di alam semesta ini. Aljabar pasti akan bersinar di masa depan. Saat biksu itu menunggu untuk berbicara, dia melihat Kinmu dan pendiri kaisar berjalan mendekat dan buru-buru memindahkan mangkuk sedekah hitam ke wajah mereka dan mengocoknya. Beberapa pil semangat di dalam mangkuk sedekah terguncang. Dibawa bersama oleh takdir atau tidak, bisakah kamu menghindarkan aku? Kita saudara telah kelaparan selama beberapa hari, kata beku itu. Pendiri kaisar memiliki ekspresi aneh. Dia mencari-cari di tas bepergiannya dan mengeluarkan beberapa pil semangat untuk dimasukkan ke dalam mangkuk sedekah. Kebaikan menghasilkan kebaikan. Biksu itu tersenyum dan menatap Kinmu. Kinmu juga mengeluarkan beberapa pil semangat untuk mengisi mangkuk sedekah logam. Biksu itu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu begitu banyak. Permohonanku adalah untuk berkultivasi. Aku hanya perlu jatah selama sehari. Memberi saya lebih adil berarti aku akan menunda kultivasi saya untuk beberapa hari ke depan. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kelebihan roh pil dan mengembalikannya ke Kinmu. Kinmu tidak mengambilnya kembali, dan dia berkata sambil tersenyum, yang mulia, ini yang pantas Anda dapatkan. Kami sangat ditakdirkan, di masa depan, ketika Anda bertemu seseorang yang bernamamu, Anda tentu akan mengerti. Beku itu menatapnya dan berkata, mengapa dermawan tidak membuat dirimu jelas? Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, mimpi besar, bagaimana Anda tahu Anda tidak berada dalam mimpi sekarang? Mengapa saya perlu membuat diri saya jelas? Ada dunia tanpa batas dalam mimpi, dan mimpi itu berubah menjadi semua makhluk hidup. Yang mulia akan menjadi jelas di masa depan. Biksu itu bingung, dan dia tersenyum. Mimpi-mimpi agung, itu memiliki samadhi daoku. Kinmu memandang Taoist yang sedang belajar dengan rajin, dan kompas dari Taoist itu sangat rumit. Perubahan dalam ilmu matematika telah melibatkan masalah inti dalam Canon Computation of Supreme Mystery, namun, jika dia ingin membuat kanon perhitungan dari ketiadaan, itu tentu saja sangat sulit. Itu yang paling sulit untuk memulai dari awal, dan lebih jauh lagi, tidak ada yang bisa menyimpulkan buku aljabar lengkap. Kinmu mengulurkan tangannya dan memetik kompas. Taoist itu telah merencanakan untuk memukul tangannya ketika dia tertegun ketika dia melihat kompas. Dia menjadi sangat gembira. Ya, masalah yang menghantui saya selama berhari-hari ini sebenarnya terpecahkan seperti ini. Luar biasa, luar biasa. Kakak senior ini, bagaimana Anda memikirkan solusi ini? Dia memiliki tatapan yang kuat dan menatap Kinmu. Dia sedang menunggu dengan penuh semangat untuk Kinmu untuk menjelaskan garis pemikirannya. Kinmu berkata dengan benar, saya telah menerima saran dari Taoist dan baru saat itulah saya dapat memikirkan solusi seperti itu. Terima kasih banyak. Dia membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Taoist bergegas berkata, mengapa kamu berterima kasih kepadaku karena telah membantuku untuk menyelesaikan masalahku? Kinmu berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu di masa depan. Taoist, ketika kamu bertemu seseorang memanggilmu di masa depan, dia akan menyebutkan hal ini kepadamu. Taoist tertegun. Kinmu tersenyum sedikit dan mendorong mereka ke samping untuk menuju ke istana di depan. Kaisar pendiri ragu-ragu sejenak dan mengikuti setelah Kinmu. Dia berkata dengan lembut, niatmu bengkok dan tidakkah kau terlalu banyak membujuk. Biksu itu dan Taoist barusan seharusnya menjadi dua keberadaan di masa depan, kan? Sekarang kamu memberi mereka beberapa pil semangat dan memetik kompasnya. Karena Anda ingin meminjam kekuatan mereka di masa depan. Jika Anda menggunakan niat ini pada Anda. Kinmu mencegat kata-katanya dan berkata, jika Anda tidak menggunakan pemikiran ini untuk menebak niat saya dan menggunakannya untuk masa depan Anda, mungkin Anda tidak akan. Pendiri Kaisar agak terpana. Tidak apa. Kinmu memiliki ekspresi sedih dan menggelengkan kepalanya. Tidak banyak. Saya hanya menduga bahwa mereka adalah Brahma masa depan dan Master Tao dari Sekte Tao. Anda harus pergi dan berteman dengan mereka. Mereka akan mengembalikan karma baik ini di masa depan. Kaisar pendiri tampaknya merenung dan memeriksa. Kamu kenal aku. Kamu tahu apa yang akan terjadi padaku di masa depan. Kamu berasal dari era setelahku. Dia lebih pintar dari orang normal. Meskipun Kinmu mengatakan satu atau dua kalimat yang tampaknya tidak penting, dia bisa menyimpulkan informasi lebih banyak lagi dari beberapa kata ini. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu yang mana Anda yang sebenarnya. Saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Kembalilah dan temukan keduanya. Kaisar pendiri ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak sepertimu, aku tidak akan sengaja melakukannya. Jika aku sengaja melakukannya, aku mungkin mengubah masa depan. Ketika masa depan berubah, aku bahkan mungkin tidak dilahirkan dan tidak ada lagi. Aku sudah mengatakan sebelumnya, saya hanya seorang pejalan kaki di sini untuk menyaksikan sejarah. Saya sangat ingin bertemu dengan para pendiri peradaban masa depan. Banteng tua itu mengikuti di belakang mereka dan mengerutkan kening ketika dia mendengar percakapan mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka berdua sepertinya tidak sabar untuk saling mengalahkan sampai mati dan sekarang mereka berbicara dengan intim. Hati seorang pria seperti cuaca di bulan ke-6, itu berubah seiring kemauan. Banteng tua itu ragu-ragu dan memandangi biarawan dan tauis itu. Dia berpikir dalam hati, haruskah aku berteman dengan mereka? Saya mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat di masa depan. Kinmu dan Founding Emperor sudah pergi sehingga dia tidak bisa peduli berteman dengan biarawan dan tauis. Dia buru-buru menyusul Kinmu sambil berpikir pada dirinya sendiri, kami memiliki beberapa bulan, setelah kedua emosi mereka stabil, saya kemudian akan berteman dengan para pendahulu kuno ini dan menuai manfaatnya. He he, ketika waktu itu tiba, bahkan tuan-tua akan melihat saya dalam cahaya yang berbeda. Biksu dan tauis melihat mereka pergi, dan mereka menggelengkan kepala. Sang tauis berkata, benar-benar pria yang aneh. Namun, aljabar orang ini tampaknya lebih baik daripada milikku, tetapi hatinya tidak terletak di sini. Kakak senior, setelah bimbingannya, aku merasa aku hampir menemukan dawku. Biksu itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, aku juga akan menemukan dawku. Keduanya saling memandang dan tertawa keras. Kinmu, kaisar pendiri, dan lembu jantan tua memasuki istana di wilayah rahasia kolam giok ini, dan mereka melihat orang-orang berjalan ke sana kemari. Tempat itu ramai dengan kegiatan, tetapi mereka tidak dapat menemukan putra surga Yin sama sekali. Dia pasti pergi untuk menemukan Yang Mulia Yu. Yang Mulia Yu telah mengundangnya untuk pertemuan itu sehingga hubungan mereka tidak boleh dangkal. Ada sangat banyak orang yang datang untuk menghadiri pertemuan itu, dan kebanyakan dari mereka sedang mendiskusikan apa yang akan diumumkan oleh Yang Mulia Yu. Beberapa mengatakan Yang Mulia Yu telah menciptakan harta surgawi yang kedelapan, sementara beberapa mengatakan Yang Mulia Celestial telah menemukan cara agar roh purba tidak mati. Beberapa bahkan mengatakan Yang Mulia Surgawi berencana untuk menikah. Ada berbagai macam tebakan. Kinmu melihat sekeliling dan melihat banyak praktisi seni surgawi berkumpul bersama dalam kelompok. Mereka berbicara dengan penuh semangat tentang apa yang telah mereka pahami dan pelajari, menunjukkan jalan, keterampilan, dan seni surgawi yang baru saja mereka pahami. Dia dan pendiri Kaisar mendengarkan sebentar. Jalan, keterampilan, dan seni surgawi sangat kasar dan sederhana. Itu jauh dari rumit seperti jalan, keterampilan, dan seni surgawi dari masa depan, jadi itu bukan masalah besar bagi mereka. Namun, untuk era ini, itu bukan masalah kecil. Jika kita berbicara tentang teknik dan seni surgawi dari peradaban masa depan, itu mungkin akan menimbulkan keheranan besar. Kinmu menggelengkan kepalanya. Jalan, keterampilan, dan seni surgawi dari peradaban masa depan terlalu rumit. Jika dia memberitahu orang-orang di era ini, itu masalah kecil jika dia mengejutkan dunia. Namun, perubahan ke masa depan akan terlalu menakutkan. Dia tidak bisa mengambil risiko bahaya ini. Dia memandangi Founding Emperor, dan Founding Emperor juga menduga dia adalah orang dari masa depan, karena itu, dia mengatakan kepadanya untuk tidak mencoba dan mengubah masa lalu. Memikirkan hal itu, kata-kata pendiri Kaisar memiliki logikanya sendiri. Setiap orang yang menghadiri pertemuan terpesona, dan mereka akan selalu menjadi seseorang yang menjelaskan jalan, keterampilan, dan seni surgawi mereka sendiri. Itu benar-benar seratus aliran pemikiran yang saling bertentangan. Beberapa pemikiran luar biasa ini juga tiba-tiba mengejutkan Kin Mu dan pendiri Kaisar. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mendengarkan secara mendetail karena itu adalah bentuk seni surgawi yang tidak pernah mereka pikirkan. Karena orang-orang dari generasi yang akan datang sudah berada dalam sistem penanaman harta surgawi yang tetap, mereka tidak perlu memola otak mereka dan hanya berkultivasi sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pendahulu mereka. Mereka juga bisa mencapai prestasi yang sangat tinggi, tetapi justru kurang kreativitas. Namun, tidak ada begitu banyak aturan di era ini, jadi sangat mudah untuk melompat keluar dari sistem budidaya harta surgawi, sehingga memiliki jalur, keterampilan, dan seni surgawi yang tak terbayangkan oleh Kin Mu dan Kaisar Pendiri. Namun, alasan mengapa generasi masa depan tidak dapat melihat jalan, keterampilan, dan seni surgawi ini bukan karena seni surgawi yang telah mati ini tidak cukup baik, itu hanya karena mereka gagal ketika mencoba untuk bersaing dengan sistem penanaman harta surgawi, dengan demikian, mereka mati. Sistem budidaya harta surgawi adalah yang paling mudah dipelajari dan paling mudah diterima oleh semua orang, itu telah melewati ujian waktu. Ketika kebanyakan orang memolah harta surgawi, orang yang memolah jalan lain akan berkurang jumlahnya, dan warisan mereka akan menjadi semakin sulit untuk diwariskan, akhirnya mati. Kin Mu dan Pendiri Kaisar meringkuk di kerumunan, ingin mendengarkan beberapa ide yang lebih berguna ketika mereka mendengar suara. Yang Mulia Ling, Ling Yang Mulia Surga, ketika Anda mengatakan waktu tidak ada sebelumnya, apa prinsipnya? Kin Mu dan Founding Emperor memandang secara harfiah pada waktu yang sama dan melihat banyak praktisi seni surgawi mengelilingi seorang wanita. Wanita itu berpakaian sederhana, dan ada jepit rambut picut di kepalanya. Dia mengenakan sepatu jerami di kakinya, rok leopard, dan pakaian pendek bergaris. Meskipun dia tidak peduli dengan penampilannya, dia memiliki jenis kecantikan lain yang tampak liar. Yang Mulia Ling Yang Membuka Enam Arah Divine Tracer adalah seorang wanita. Kin Mu dan Pendiri Kaisar sedikit terkejut. Wanita itu sedang menjelaskan logikanya, dan dia berkata dengan tenang, apapun, termasuk ruang, adalah zat. Seni surgawi, yang juga merupakan susunan zat, untuk menggunakan partikel kivital untuk membentuk kombinasi berbeda yang menguraikan prinsip dao besar. Membentuk kekuatan. Apakah waktu itu substansi? Bukan? Anda tidak bisa menyentuh waktu, jadi, waktu tidak ada. Semua orang berpikir keras. Beberapa orang menggelengkan kepala, namun mereka tidak bisa memikirkan bantahan. Kin Mu berjalan maju dan berkata, Yang Mulia Ling, jadi mengapa kita menjadi tua? Orang-orang di dunia akan menjadi tua dan mati, bukankah mereka menjadi tua dengan berlalunya waktu? Celestial Yang Mulia Ling melihatnya berjalan, dan dia tiba-tiba mengambil jepit rambutnya. Icwut itu sudah layu. Kakak senior ini, lihat jepit rambut ini, apakah sudah mati karena usia tua? Dia bertanya. Kin Mu mengangguk. Celestial Venerable Ling mengeksekusi seni dewasanya, dan kayu persik itu perlahan berubah hijau sebelum berubah merah. Icwut tiba-tiba berkecambah, dan kuncup bunga yang lembut tumbuh. Bunga persik mekar dari cabang layu yang telah dihidupkan kembali dan tunas lunak tumbuh dari beberapa daun persik. Apakah saya membalikkan waktu? Celestial Yang Mulia Ling bertanya sambil tersenyum. Kin Mu tertegun, dan dia menggelengkan kepalanya. Kamu hanya menggunakan seni dewa penciptaan untuk mengubah struktur kayu yang layu, menghidupkannya dari kematian. Tunggu sebentar, aku mengerti maksudmu. Dia mengeluarkan pandangan tidak percaya dan berteriak, maksudmu waktu adalah ilusi kita. Ketika kita menjadi tua dan mati, itu hanya struktur dalam tubuh kita yang berubah. Waktu tidak ada, itu adalah ilusi yang sedang diciptakan dari perubahan sat. Celestial Yang Mulia Ling menatapnya dengan terkejut dan gembira. Dia berkata dengan gembira, saya akhirnya bertemu seseorang yang mengerti saya. Ketika saya memberitahu Celestial Yu dan sisanya tentang ide saya, mereka mengatakan saya hanya bermain-main. Kamu adalah teman dao saya. Benar, waktu tidak ada, jika ya, akan ada seni ketuhanan waktu di dunia. Namun, tidak ada seni ketuhanan waktu, hanya ada ilusi yang terbentuk oleh perubahan sat. Apakah Anda menyebut seni ketuhanan saya sebagai seni ketuhanan penciptaan? Penciptaan, yang dinamai demikian. Bagusnya. Pikirannya murni, dan ketika dia mengatakan betapa baiknya, dia telah mengungkapkannya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia tidak perlu melebih-lebihkan. Pikiran kinmu bergetar hebat, dan dia berdiri di sana tertegun. Dia bergumam, kalau begitu, bisakah seseorang kembali ke masa lalu? Masa lalu tidak ada, yang ada adalah saat yang berubah. Mata yang mulia Ling berbinar. Jika ada saat yang dapat kembali ke bentuknya di masa lalu, maka seseorang akan dapat kembali ke zaman kuno. Itulah yang saya pikirkan. Bisakah Anda mengerti saya? Semua orang di sekitarnya masih merasa sulit untuk memahaminya, dan diskusi terjadi dengan sebagian besar dari mereka menjadi kritik. Seseorang berkata, yang mulia Ling menjadi gila. Celestial yang mulia Ling sangat marah, dan dia menjawab, di masa depan, saya pasti akan menciptakan semacam seni surgawi yang akan memadatkan zat untuk selamanya. Selama satu langkah ke zat ini, mereka akan dapat melihat masa lalu dan masa depan dari seluruh alam semesta ini. Bab 736 banding 736. Semua orang tertawa, dan mereka pergi sambil menggelengkan kepala. Apa yang dikatakan yang mulia Ling terlalu dalam dan dalam, mereka tidak bisa memahaminya sama sekali. Mereka awalnya berkumpul di sekitar yang mulia Ling untuk mendengarkan wanita muda berbakat ini berbicara tentang pemahaman dan pembelajarannya selama bertahun-tahun sehingga mereka dapat mempelajari jalannya, keterampilan, dan seni surgawi. Dan sekarang, apa yang dijelaskan Celestial Venerable Ling adalah sangat mendalam yang jelas menunjukkan bahwa dia gila. Jika mereka terus mendengar omongan orang gila, bukankah mereka akan kehilangan tujuan untuk datang ke pertemuan Jade Pool? Segera, lingkungan Celestial yang mulia Ling kosong. Hanya Kinmu, Kaisar Pendiri, dan lembu jantan tua yang tersisa. Pendiri Kaisar menekan suaranya dan berkata, Sungai Surging. Kinmu tercengang, dan dia mengangguk. Dia bingung pada saat yang sama. Sungai Surging selalu mengalir dari barat ke timur, tidak pernah berhenti dari hari ke malam. Sungai besar ini mungkin Sungai Celestial saat ini, tetapi dari aliran sungai, itu tidak sesuai dengan seni surgawi yang dijelaskan Celestial Venerable Ling, untuk memadatkan zat untuk selamanya. Kecuali molekul air yang membentuk Surging River tetap dalam keadaan padat, menghasilkan aliran yang hanya berupa gagasan, dan sebenarnya, sungai itu mengalir dari masa lalu ke masa depan. Air sungai selalu tenang, dan yang bergerak adalah zat-zat di sekitar air sungai. Namun, seni surgawi semacam ini terlalu tak terbayangkan, dan prinsip-prinsip yang terlibat adalah sesuatu yang sudah tidak bisa dipahami Kinmu. Mungkin, bukan Surging River yang tidak bergerak, itu kabutnya. Dia punya ide samar di benaknya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menciptakan seni surgawi semacam ini. Sungai Surging tampaknya menjadi titik untuk menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa dua kali karena dia telah melangkah ke sumber sungai Surging dan menghadapi kabut. Perjalanan waktu semacam ini disebabkan oleh sungai Surging atau kabut. Celestial yang mulia Ling masih sedikit geram, dan dia mencipir. Semua orang yang biasa-biasa saja, bakat yang biasa-biasa saja. Ketika saya menciptakan seni surgawi di mana zat tidak berubah, tidak bergerak, tidak berubah, tidak meningkat dan tidak berkurang, Anda semua akan tahu bahwa tidak ada hal seperti waktu. Kakak senior ini, Anda mengerti saya, apakah saya benar? Dia mengungkapkan tatapan penuh harapan. Sister Ling, saya mengerti Anda dengan sangat baik. Kinmu tiba-tiba berkata, saya mengerti ide Anda. Ketika suatu zat berubah dan kembali ke masa lalu, itu dapat memungkinkan seorang pria tua untuk membalikkan pertumbuhannya kembali ke masa muda, dan itu bahkan dapat membawa kembali orang mati. Namun, ini bukan membalikkan waktu, itu membalikkan substansi. Pendiri Kaisar mengangguk, saya mengerti juga. Kami menggunakan seni surgawi penciptaan untuk menumbuhkan tanaman, untuk menumbuhkan hewan, untuk membiarkan mereka tumbuh dengan cepat, tapi ini bukan seni surgawi waktu, mereka adalah seni surgawi penciptaan. Seni surgawi penciptaan mengubah pengaturan zat-zat di dalam tanaman dan hewan untuk membiarkan mereka tumbuh lebih cepat. Ini bukan kita membawa mereka ke masa depan. Banteng tua itu tidak mengerti, jadi dia hanya bisa mengepakkan telinganya dan menatap lebar dengan ekspresi kosong. Celestial Venerable Ling sangat kelelahan, dan dia menendang sepatu usang di kakinya, memamerkan jari kakinya. Dia berkata, bermasalah, tetapi mereka tidak mengerti saya sama sekali, mereka tidak percaya kepada saya. Bahkan yang mulia Yu dan yang lainnya berpikir saya gila. Haruskah saya menghentikan semua zat di dunia dan membalikkan arus zat untuk membuat mereka menyadari bahwa mereka salah dan saya benar? Kinmu bergidik, membalikkan aliran semua zat di alam semesta. Gagasan wanita ini benar-benar berbahaya. Namun, tidak ada yang memiliki kekuatan sihir yang mengerikan. Sister Ling, kamu harus melanjutkan jalan ini. Mungkin suatu saat nanti, kamu akan bertemu seseorang yang telah kembali ke masa lalu melalui seni surgawi kamu dan membuktikan kepada dunia bahwa pendapat mereka tentang kamu salah. Kinmu mengungkapkan senyum dan mendorongnya. Terus berjalan menyusuri jalan setapak, buktikan bahwa kamu benar. Yang mulia Ling sangat didorong, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, saya tidak tahu apakah saya bisa membuktikan hal ini, saya terlalu kesepian. Hampir semua orang mengatakan bahwa yang mulia Ling dari masa lalu tidak ada lebih lama ada, hanya seorang wanita gila yang tersisa. Kalian berdua di antara yang saya temui yang mengerti saya, mari kita riset bersama. Matanya berbinar lagi, dan tatapan penuh harapannya tertuju padanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya melakukan penelitian sendiri dan tidak memiliki teman yang dapat saya ajak bicara, saya benar-benar takut suatu hari nanti saya akan menyerah. Saya tidak ingin menjadi wanita gila di mata orang lain. Kinmu ragu-ragu sejenak, dan dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini. Sister Ling, mengapa kita tidak melakukan ini? Kami akan tinggal bersama Anda selama beberapa hari ini untuk berdiskusi dan meneliti bersama. Meskipun kebijaksanaannya dan kebijaksanaan saya tidak setinggi ini, Anda, kami masih bisa membantu menyelesaikan beberapa masalah. Setelah beberapa bulan ketika kami pergi, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin menjadi wanita gila atau tidak. Bagaimana dengan itu? Jantung pendiri kaisar bergerak dan memandangnya. Dia tahu kita akan pergi setelah beberapa bulan. Apalagi yang dia tahu. Orang ini sepertinya sangat mengerti saya. Lebih jauh lagi, dia bahkan punya permusuhan denganku. Bisakah dia menjadi musuhku di masa depan? Orang yang paling mengerti saya tidak lain adalah lawan saya. Mata yang mulia Ling berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, selama kalian tidak menganggapku gila dan sedikit ceroboh. Kalau begitu, aku akan tinggal bersama kalian berdua selama beberapa bulan ke depan. Ini berhari-hari, banyak teman lama saya yang meremehkan saya. Kinmu berkata, saya hanya melihat jiwa kakak perempuan dan bukan bentuk kakak perempuan. Di mata saya, kakak perempuan adalah dewi yang tak tertandingi. Yang mulia Ling merasa tergerak, dan dia masih menggunakan jepit rambut kayu untuk mengikat rambutnya. Istana saya juga ada dalam pertemuan kolam renang giyok, mari kita pergi ke sana dan meneliti. Meskipun yang mulia Yu merasa bahwa saya salah, dia masih cukup baik kepada saya, dia memberi saya sebuah istana. Mereka bertiga mengikutinya, dan pendiri kaisar bertanya, ada banyak dewa kuno hari ini, dan itu adalah periode tersibuk dari pertemuan surgawi-surga, mengapa yang mulia Yu dapat mengadakan pertemuan di Jadepool? Jadepool seharusnya menjadi tempat tinggal dewa kuno, kan? Kolam giyok adalah tempat kesenangan bagi para selir. Celestial Venerable Ling berjalan ke depan dan berkata, Permaisuri Celestial sangat mengagumi Celestial Yu, dan karena kaisar Celestial dan Permaisuri Celestial harus secara pribadi pada pertemuan surgawi-surgawi, dia telah memberikan Jadepool kepada Celestial Yu Yu dan mengizinkannya menjadi tuan rumah pertemuan Jadepool. Permaisuri Surgawi mengagumi Celestial yang mulia Yu, jadi dia memberinya kolam giyok untuk menjadi tuan rumah pertemuan kolam giyok. Kin Mu dan Founding Emperor saling memandang, dan mereka mulai berpikir. Mereka belum bertemu Celestial Yu, tetapi untuk dapat memulai hubungan dengan Permaisuri Surgawi, dia harus menjadi orang yang lancar dan apik dengan uang dan kekuatan untuk membantunya. Dia seharusnya tidak hanya menjadi jenius yang mampu membuka harta karun Dewa Embrioro. Ketika mereka berbicara, sebuah suara terdengar, Yang Mulia Ling, apakah Anda masih meneliti seni Surgawi di mana waktu tidak ada? Celestial Yang Mulia Ling berhenti di langkahnya, dan dia memiliki ekspresi yang tidak bahagia. Gadis ini tidak lihai, dan dia hanya akan mengungkapkan perasaannya di wajahnya. Dia berkata dengan tidak menyenangkan, Yang Mulia Huo, apa yang Anda maksudkan dengan seni Surgawi di mana waktu tidak ada? Kin Mu, pendiri Kaisar, dan banteng tua memandang orang itu berbicara, dan mereka melihat seorang pemuda berjalan mendekat. Dia ditutupi tanda merah-merah di sekujur tubuhnya, dan itu membentuk pakaian yang sepertinya seperti api namun bukan api. Sebuah penampakan aneh muncul di belakang kepalanya, dan itu adalah lingkaran cahaya yang terangkat yang sepertinya dibentuk dengan api. Mereka tidak tahu apakah itu benar-benar api. Tidak heran dia disebut Yang Mulia Huo. Kin Mu memeriksa dengan penasaran dan berpikir pada dirinya sendiri, ini adalah pendiri Celestial Being Divine Tracer. Bakat Celestial Yang Mulia Ling telah mengambil napas saya, jadi Yang Mulia Huo Celestial ini pastilah luar biasa juga. Dia sudah bertemu dua dari tujuh Yang Mulia Surgawi, dan dua orang ini seharusnya berada di jembatan Surgawi Harta Karun Surgawi. Dibandingkan dengan Dewa-Dewa kuno dengan kemampuan luar biasa di Surga Celestial, budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan setengah dewa, kemampuan tujuh Mulia Surgawi dianggap tidak cukup baik. Namun yang disebut Celestial Venerable adalah para remaja putra dan remaja putri ini. Alasan mengapa mereka disebut Yang Mulia bukanlah karena kultifasi mereka, itu karena prestasi mereka. Ketika Yang Mulia Huo melihat kinmu, pendiri kaisar, dan lembu jantan tua, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak membawanya ke dalam hati. Kamu membuang-buang kecerdasanmu pada sesuatu yang tidak berguna terlalu lama. Sejak kamu membuka enam arah harta surgawi, kamu tidak memiliki prestasi lain karena kamu fokus untuk mencoba membuktikan waktu tidak ada. Dengan kecerdasan dan bakatmu, jika Anda tidak membuang energi Anda dan fokus pada cara menembus tujuh harta surgawi yang besar, yang pertama menerobos mungkin adalah Anda. Yang Mulia Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia Huo lebih pintar dari saya, dan dia lebih baik dalam belajar secara lebih mendalam. Dia adalah orang pertama yang membuka harta surgawi dan alasan mengapa dia tidak memiliki kegiatan di masa lalu beberapa ratus tahun adalah bahwa ia mengarahkan pandangannya ke tingkat yang lebih jauh lagi. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang melampaui harta surgawi, itu bukan aku. Yang Mulia Huo membenci bahwa dia tidak berjuang untuk lebih dan berkata dengan marah, Yang Mulia Yu memberitahu saya bahwa Anda adalah yang paling cerdas di antara tujuh Yang Mulia Surgawi, jika Anda berupaya di bidang lain, ia tidak akan memiliki peran dalam dia mengatakannya sendiri. Sekarang, dia telah menerobos dan mencapai kesuksesan yang tak tergoyahkan, dan itu adalah membiarkan para praktisi seni surgawi hidup selamanya, untuk membiarkan para praktisi seni surgawi setara dengan dewa-dewa kuno. Keberhasilan ini seharusnya menjadi milik Anda. Jepit rambut picut di Celestial Venerable Link jatuh dari auranya, dan rambutnya menjadi berantakan. Dia mengambil pita dan mengikat rambutnya menjadi kuncir kuda. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu hanya sebuah dunia. Jika mati berarti seseorang dapat menjadi dewa, saya bisa lama menghentikan praktisi seni surgawi agar tidak mati. Baru saja saudara senior ini memberitahu saya bahwa seni surgawi yang telah saya ciptakan disebut seni penciptaan surgawi. Selama seseorang mengembangkan seni surgawi saya, tubuh jasmani mereka dengan mudah tidak bisa mati. Celestial Yang Mulia Huo mengerutkan kening, dan cincin api di belakang kepalanya bergoyang dengan lembut. Dia memandang kinmu dan menggelengkan kepalanya. Kamu percaya kata-kata pembohong dunia bela diri. Kinmu tersenyum dan menyapa, siswa yang tidak belajar membayar rasa hormat saya kepada Yang Mulia Huo. Yang Mulia Huo, saya punya kertas dan sikat di sini, bisakah Anda menandatangani nama Anda di sini? Saya dari tempat kecil dan belum pernah melihat dunia sebelumnya. Jika saya bisa menerima tanda tangan Celestial Yang Mulia Huo, saya akan membawa kehormatan kepada leluhur saya. Dia mengambil kertas dan sikat, mengirim ke depan Celestial Huo dengan tampilan antisipasi. Ketika Yang Mulia Huo melihat ekspresinya yang tulus, dia tidak bisa menolaknya, jadi dia dengan cepat mengangkat sikat untuk menuliskan namanya di atas kertas. Aku tidak peduli dari mana asalmu, jika kamu menyihir Yang Mulia Ling, aku tidak akan menyetujuinya. Berhentilah membiarkan dia menyianyiakan waktunya untuk meneliti bagaimana waktu tidak ada dan buang masa mudanya. Yang Mulia Huo telah menciptakan alam yang bisa membiarkan para praktisi seni surgawi mati seperti dewa-dewa kuno, namun di sini Anda memberitahu dia beberapa seni surgawi penciptaan omong kosong dapat melakukan hal yang sama. Jika Anda menyihirnya lagi, saya akan mengalahkan Anda sampai mati. Kinmu tersipu dan berkata, penciptaan seni surgawi dikatakan oleh saya, tapi saya tidak mengatakan penciptaan seni surgawi dapat memungkinkan seseorang menjadi abadi. Ekspresi Yang Mulia Huo melembut, dan dia berkata, aku telah menyalahkanmu. Kinmu terus berkata, namun, penciptaan seni surgawi memang dapat mencapai keabadian dan mati seperti dewa bahkan jika seseorang tidak berkultifasi kepada dewa. Saudari Ling tidak salah tentang hal ini. Celestial Yang Mulia Ling berkata dengan gembira, kamu memang orang yang paling mengerti saya. Ekspresi Huo Yang Mulia Celestial tenggelam, dan dia berkata, kembalikan tanda tangan saya kepada saya, saya tidak akan memberikannya kepada Anda lagi. Kinmu buru-buru menyimpan sikat dan kertas sambil tersenyum. Tidak mungkin, aku masih harus menggunakannya. Yang Mulia Huo sangat marah, dan dia mengulurkan tangannya dengan teriakan. Aku akan mengalahkanmu, pembohong yang menyihir ini, sampai mati lebih dulu. Tubuh Kinmu gemetar dan mengungkapkan bentuk berkepala tiga dan enam lengannya. Dengan serangkaian tabrakan, Yang Mulia Huo menabrak sebuah aula besar dan menghilang dengan jatuh. Dia meninggalkan jalur api. Pendiri Kaisar terkejut, dan dia hampir menangis. Bagaimana surga Yang Mulia di alam jembatan surgawi begitu lemah? Kinmu juga kaget. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya menggunakan 80 hingga 90 persen dari kekuatannya. Namun, kecepatan serangannya terlalu cepat, dan sebagai hasilnya, Yang Mulia Huo terpesona sebelum kemampuannya bahkan bisa dilepaskan. Namun, sebagai Yang Mulia di alam surgawi jembatan, bukankah kemampuannya agak terlalu lemah? Bahkan ketika dibandingkan dengan praktisi seni surgawi di alam jembatan surgawi, ia jauh lebih rendah. Era ini terlalu kuno, dan sebagai hasilnya, jalan, keterampilan, dan seni surgawi masih sangat kasar. Dia berseru pada dirinya sendiri, saya tidak bisa menggunakan semua kekuatan saya, jika saya menggunakan semua kekuatan saya, saya mungkin akan mengalahkan beberapa orang tingkat leluhur sampai mati. Kaisar Pendiri menatapnya dengan kejam dan menekan suaranya. Jika kamu berani menyerang lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Kinmu berkata sambil tersenyum dan mendengus pelan. Aku tidak bermaksud untuk mengusir yang mulia Huo pergi. Juga, apakah kemampuanmu lebih tinggi dari milikku? Di belakang punggung mereka, kepala Niusan Duo bengkak. Ini laki-laki, mereka membalikkan sikap mereka seperti mereka membalik buku. Celestial Ling yang terhormat luar biasa bersemangat saat dia menatap tiga kepala dan enam lengan Kinmu. Dia menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah seni surgawi penciptaan. Seni surgawi ciptaan Anda bahkan lebih kuat dari milikku. Bahkan jika Anda tidak berkultifasi ke dunia yang dibuka oleh Yang Mulia Yu, Anda juga bisa abadi dan setara dengan para dewa. Babak 737, Kinmu dan Clash Pendiri Kaisar. Penerjema, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Pertemuan Jade Pool awalnya adalah tempat yang ramai, dan ada banyak orang di mana-mana. Ketika Kinmu meniup Yang Mulia Huo pergi, itu menciptakan keributan. Semakin banyak orang berdatangan. Setengah dewa dapat dengan mudah meniup Celestial Huo pergi, tapi itu pasti mustahil bagi para praktisi seni surgawi untuk melakukannya. Yang Mulia Huo adalah pendiri sistem penanaman harta surgawi, dan dialah yang telah membuka Celestial Being Divine Tracer. Dia telah menerima berkah dari dewa-dewa kuno dan memiliki kultivasi yang sangat kuat. Satu-satunya yang bisa sejajar dengannya adalah enam mulia lainnya. Selain itu, kemampuan Celestial Venerable Huo bukan yang terlemah di antara tujuh Venerables Celestial. Yang Mulia Huo telah menguasai kekuatan api, dan pencapaiannya dalam seni api surgawi jauh lebih unggul dari yang lain. Sekarang dia dengan mudah terpesona oleh Kin Mu, bagaimana mungkin itu tidak menyebabkan keributan. Setara dengan para dewa, Kin Mu tidak memperhatikan orang-orang yang datang. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir, bagaimana arti para dewa muncul. Jika seseorang dapat mencapai keabadian, mereka memang bisa disebut dewa hanya dengan memupuk seni surgawi penciptaan. Penciptaan seni surgawi dapat memungkinkan tubuh jasmani menjadi abadi dan melestarikan tubuhnya sehingga tidak akan pernah memburuk. Dari penampilan seumur hidupnya, ia bisa setara dengan dewa-dewa kuno. Dan metode yang Mulia Huo telah ciptakan harus menjadi sistem penanaman istana celestial peradaban masa depan. Kedua jenis metode ini memiliki poin yang berbeda. Sistem penanaman istana celestial memiliki perbedaan yang jelas dalam bidang. Seseorang harus perlahan-lahan naik ke dunia demi kerajaan untuk mencapai tahta kaisar. Namun, seni surgawi penciptaan tidak memiliki perbedaan yang begitu jelas, dan itu lebih dari menggunakan seni surgawi untuk merekonstruksi struktur tubuh sehingga orang dapat selalu awet muda. Namun, seni penciptaan sangat sulit untuk dipupuk, dan itu hanya seni surgawi. Itu tidak bisa dipopulerkan seperti sistem penanaman istana celestial dan diterima oleh semua orang. Keterbatasan seni penciptaan terlalu besar. Petik 2 Kin Mu menghitung dan berkata kepada Yang Mulia Ling, Saudari Ling, meskipun penciptaan seni surgawi dapat membuat satu setara dengan dewa, itu tidak dapat dibandingkan dengan metode Yang Mulia Yu telah menciptakan. Bukan karena kekuatannya lebih rendah, itu terlalu sulit untuk dipelajari. Petik 2 Celestial Yang Mulia Ling berkata sambil tersenyum, itu semua adalah bakat yang biasa-biasa saja, apa yang kita cari adalah jalannya, jadi mengapa kita harus peduli dengan bakat yang biasa-biasa saja. Seni surgawi ciptaan Anda memang bisa membantu saya menyempurnakan seni surgawi saya, kita harus mempelajari ini secara detail. Dia menarik tangan Kin Mu dan keluar dari kerumunan. Tepat pada saat itu, Yang Mulia Huo datang terbang dengan ledakan, dan dia dikelilingi dengan nyala api yang meledak di udara sekitarnya. Dia berteriak, aku ceroboh dan terpesona olehmu. Sekali lagi. Celestial Venerable Ling sedang menarik Kin Mu dengan satu tangan, jadi dia hanya bisa menghadapi serangan Celestial Venerable Huo dengan lima jari lainnya. Dengan ledakan keras lainnya, Yang Mulia Huo terbang menjauh. Pendiri Kaisar sangat marah, dan dia berteriak dengan suaranya yang tertekan, aku bilang jangan menyerang lagi. Berapa banyak keributan yang masih ingin Anda ciptakan? Kin Mu juga sedikit geram. Dia menyerang saya. Jika saya tidak melawan, bukankah saya akan terluka? Jika itu Anda, apakah Anda memutuskan untuk tidak membalas dan menerima pemukulan? Kaisar Pendiri mengerutkan kening, Yang Mulia Huo bergegas kembali dengan amarah yang meluap. Semuanya, bubar. Ada terlalu banyak orang, saya tidak bisa melepaskan serangan saya. Semua orang tiba-tiba bubar dan meninggalkan tanah kosong. Kaisar Pendiri dengan tergesa-gesa berkata, Yang Mulia Huo, ini semua adalah kesalahpahaman. Api di sekitar tubuh Yang Mulia Huo terbakar lebih dan lebih marah. Dia berubah menjadi Raksasa 36 Yard yang memiliki kekuatan tak terbatas dan digulung dengan naga api. Kaisar Pendiri mengerutkan kening. Meskipun Yang Mulia Huo memiliki cukup pencapaian dalam seni api surgawi dan seni tubuh surgawi jasmani, mereka masih sedikit dangkal baginya. Kinmu melepaskan tangan langit Yang Mulia Ling dan berkata dengan tenang, Kakak, mundur beberapa langkah dulu. Kamu ingin aku seperti apa? Petik 2 Hukuman kedua diarahkan pada Pendiri Kaisar. Tubuh Pendiri Kaisar tidak bergerak, dan dia hanya menatapnya. Dia berkata dengan lemah, Jika kamu membuat keributan besar, kamu dan aku tidak akan tahu perubahan apa yang akan terjadi di masa depan. Petik 2 Menjadi terlalu berhati-hati, itu kamu. Petik 2 Kinmu juga berdiri di sana tanpa bergerak dan sepertinya memiliki senyum yang bukan senyum. Aku tidak sepertimu, aku tidak begitu membebani diriku. Siapapun yang mengalahkan saya, saya akan melawan. Celestial Huo pergi untuk menyerang, tetapi roh primordial setinggi 36 Yard tiba-tiba muncul di belakang Kinmu. Dengan tiga kepala dan enam lengan, itu memaksa Huo Yang Mulia kembali. Kaisar pendiri juga memiliki roh primordial setinggi 36 halaman di belakangnya yang menghalangi serangan Kinmu. Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi dan tertawa. Aku sudah lama menyadari kamu memandang rendahku dan terus menemukan kesalahan denganku. Kalau begitu, kenapa kita tidak melawan saja? Petik 2 Kinmu juga tidak bisa menahan amarahnya terhadap pendiri kaisar lagi, dan auranya meledak. Kidan darah langsung melonjak ke langit dan menyapu angin dan awan. Roh primordial setinggi 36 Yard, berkepala tiga, dan enam lengannya berdiri di pusaran air Ki dan darah dan meraung seperti guntur. Ayo bertarung. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Datang! Di sekitarnya, para praktisi seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah membingungkan ekspresi ketika mereka melihat penampakan di langit dengan tatapan bingung. Mereka tidak bisa kembali ke akal sehat mereka. Kuat, terlalu kuat. Di era ini, tidak pernah ada praktisi seni surgawi yang kuat sebelumnya. Yang mulia Huo pergi untuk menyerang sekali lagi, tetapi wajahnya berubah pucat ketika dia melihat roh primordial Kinmu berdiri di arus ki dan darah. Tidak mungkin, tidak mungkin untuk memiliki praktisi seni surgawi yang kuat seperti itu. Rasa marah kaisar pendiri tidak dapat ditahan, dan auranya juga meledak. Dia berteriak dengan keras, apa yang telah kamu lakukan tidak bisa lebih buruk lagi. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan sesukamu lagi. Petik 2 Ledakan Kidan darahnya mengalir ke langit, dan roh purbanya melompat untuk menginjak kidan darahnya. Itu membuka pemandangan panoramik dari pemuasa yang sombong dan kuat di suatu zaman. Kedua roh primordial mereka bertarung di surga selestial, dan aura mereka mengalir ke depan untuk menekan pertemuan kolam giok. Ini membuat semua praktisi seni surgawi di pertemuan jadepul terkejut dan ketakutan. Mereka hanya bisa melihat pemandangan menakjubkan di udara dengan ekspresi kosong. Yang Mulia Yu dan beberapa Yang Mulia Surgawi yang sedang mendiskusikan masalah di jadepul Golden Hall juga merasa khawatir. Mereka hanya bisa mengangkat kepala untuk terlihat kaget. Semangat primordial yang kuat, kidan darah yang sangat kuat, itu membawa perasaan yang spektakuler namun pahit. Celestial Venerable Link juga mengangkat kepalanya untuk melihat dengan kaget. Dia berbisik pelan, begitu kuat, bagaimana mereka berkultivasi. Suara sedih banteng tua itu keluar dari punggungnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Kedua orang ini sama-sama lembu jantan yang keras kepala. Tidak, itu tidak benar, mereka bagal yang keras kepala. Lembu jantan tidak keras kepala. Akan buruk jika mereka mulai bertarung. Yang Mulia Ling bingung. Bukankah kalian semua datang bersama? Kamu bukan teman. Niu Sanduo menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Keduanya ingin menjadi teman, tetapi keduanya bangga. Mereka tidak ingin mengesampingkan harga diri mereka. Petik 2 Langit tiba-tiba bergetar ketika roh primordial kinmu dan pendiri kaisar tiba-tiba meledak dengan seni surgawi. Kekuatan dari seni surgawi yang brilian itu mengangkat badai di langit yang bertiup ke segala arah. Awan di langit tersapu oleh riak-riak yang ganas dan lenyap. Langit menjadi sangat biru. Pada saat berikutnya, sambaran petir yang tak terhitung saling silang dan jatuh seperti hujan. Seni surgawi Anda tidak buruk. Petik 2 Di bawah, pendiri kaisar mengerahkan kekuatan untuk bergegas di kinmu. Dia mencibir. Namun, pemahamanmu tentang seni surgawi masih jauh lebih rendah. Tangannya terbalik, dan seni surgawinya terkandung di telapak tangannya. Berkibar-kibar dengan lengan bajunya, tak terhitung seni surgawi kecil mengelilinginya. Dia adalah pendiri suatu zaman, dan meskipun dia masih muda, dia menunjukkan semua keterampilan dan strateginya yang sombong. Seni surgawi yang paling spektakuler dan menawan dari Founding Emperor era didirikan olehnya, dan itu telah menopang zaman. Dia adalah pencipta asli dari versi yang paling primitif dari Overload Body Tree Elixir Teknik yang dikembangkan kinmu. Ada banyak metode pengaturan untuk puluhan ribu praktisi seni surgawi. Mereka semua adalah seni surgawi yang dipilih woodcutter dari seni surgawi Founding Emperor. Ketika kinmu berada di kapal ayahnya kinhanzen, metode yang memadatkan kekuatan seni surgawi dengan tingkat tinggi datang dari pendiri kaisar. Kekuatan seni surgawi bisa memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan area lebih dari 10 mil. Ketika kekuatan semacam ini meledak, kehancuran tidak bisa diperhitungkan. Kinmu meraung keras. Orang lain memiliki tujuh harta surgawi yang besar, tetapi ia dapat memiliki hingga 14 harta surgawi yang dipisahkan menjadi dewa dan iblis. Selain kehidupan dan mati dan jembatan surgawi harta karun surgawi, sisa harta surgawi sudah dibuka, jadi ada total 10 harta surgawi. Dan 10 harta surgawi itu telah disempurnakan menjadi satu. Ki vitalnya tergantung seperti air terjun dan berlari menuruni harta surgawi yang agung ini seperti pilar ki atau bahkan banjir. Ada ratusan hingga ribuan pilar ki vital yang beredar dan menganyam di surga dan bumi harta surgawi. Karena harta surgawinya adalah satu, kecepatan sirkulasi ki vitalnya bahkan lebih cepat daripada kaisar pendiri. Kekuatan ledakannya bahkan lebih kuat, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi. Meskipun art definenya lebih rendah daripada founding emperor, dia tidak takut untuk bentrok sama sekali. Keduanya berselisih, dan kekuatan seni surgawi meledak pada saat itu. Di bawah kedua kaki mereka, lempengan batu giok putih melayang pada saat itu, dan keduanya berada di tengah lingkaran. Potongan-potongan diangkat dalam lingkaran, dan lempengan batu giok putih di bawah para praktisi seni surgawi yang berdiri jauh juga diangkat, mereka jatuh mundur tanpa sadar. Bang, bang, bang. Serangan kekerasan yang tak terhitung jumlahnya seperti serangkaian guntur. Pada saat itu ketika kekuatan meledak, keduanya terlempar pergi dan menabrak tanah dengan kecepatan yang saleh seperti komet. Mereka menabrak dinding dua olah besar yang terpisah seratus mil. Dan di langit, dua roh primordial yang luar biasa bergerak seperti penerangan dan saling pukul tanpa mempedulikan kehidupan mereka ketika seberkas cahaya muncul di langit. Di langit, sosok cahaya saling bersilangan, dan semua jenis penampakan meledak. Ada naga yang menjulang tinggi, burung phoenix yang berputar di langit, sepuluh ribu pedang terbang, pisau yang membelah langit, mudra kepalan tangan yang seperti gunung, sungai panjang nan megah, dan bel berputar besar. Yang menyertai semua jenis penampakan adalah semua jenis suara yang luar biasa, dan itu adalah suara dao yang berasal dari ledakan seni surgawi. Atap kedua olah itu meledak terbuka saat kin mu dan pendiri kaisar bergegas ke langit. Mereka mendarat di atap dan saling memandang dari jarak seratus mil. Mereka menyeberang pandangan mereka. Iya. Kin mu meraung, dan kinnya bergegas ke langit. Dia tiba-tiba meninggalkan olah untuk melangkah di udara. Meskipun dia menginjak udara, jejak kaki besar akan muncul di tanah. Dia berlari di udara seperti cahaya yang berkedip-kedip dan melewati bayangan. Dengan hanya satu langkah, dia melepaskan pukulan yang tak terhitung jumlahnya, dan mudra tinju menekan udara untuk muncul. Tinju besar terbang menuju kaisar pendiri dengan kecepatan yang menakjubkan, dan ketika jumlah mudra kepalan tangan meningkat, mereka membentuk dinding yang lebih tebal dan lebih tebal. Banteng tua itu khawatir, dan dia buru-buru berteriak, Kin ye. Kin kai, jangan melawannya dengan kekuatan kasar, keterampilannya di jalur bela diri telah mencapai puncak. Di sisi lain olah, pendiri kaisar tidak memperhatikan kata-kata banteng tua itu. Dia bergerak menuju kin mu, dan tangannya bergerak naik dan turun seperti kupu-kupu yang berterbangan. Seni surgawi kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari ujung jari, jari, telapak tangan, dan bahkan di bawah lengan bajunya. Menara, kuali, lonceng, pagoda, pisau, tombak, pedang, tombak, naga, harimau, kura-kura hitam, vermilion burung, dan semua jenis artefak surgawi semuanya terbang di depannya dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka bersinar dengan cahaya. Ada ombak yang sangat menakutkan di auranya yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Darah banteng tua itu menjadi dingin, dan dia berteriak, Mu King, jangan melawannya dengan kekerasan. Keterampilan kinkai dalam seni surgawi telah mencapai puncaknya. Di udara, ombak yang sangat mengerikan datang ketika tinju bertabrakan dengan seni surgawi. Ketika mereka berdua bertabrakan, cahaya terang salju muncul dari pusat ledakan. Itu seperti pisau yang sangat tajam menebas lurus ke jantung pulau berharga jadepul. Tanah bergetar hebat, dan parit surgawi memisahkan pulau berharga batu biok. Retaknya bersih dan hanya tumbuh lebih besar, lebih lama, dan lebih luas. Suara mendesing. Angin kencang menyapu ke segala arah dan ubin mengkilap di masing-masing dan setiap aula langsung diangkat, mengungkapkan tulang naga. Ubin hijau biok yang tak terhitung jumlahnya membentuk awan biok untuk terbang ke segala arah. Kepemilikan roh primordial. Kedua suara itu berbunyi bersamaan. Banjir besar ki dan darah tiba-tiba jatuh kembali ketika kedua roh primordial mereka kembali ke tubuh mereka pada saat yang sama. Kedua aura mereka liar, tubuh jasmanikinmu membengkak menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Tingginya 36 meter, dan dia berdiri tegak seperti dewa. Kenam lengannya memobilisasi kekuatannya, dan otot-ototnya membengkak dan muncul. Tiga kepalanya meraung, tetapi dia meletakkan enam telapak tangannya di tanah. Menyempurnakan harta menjadi senjata. Tanah bergetar, dan aula besar runtuh dari tanah yang bergetar. Pilar perunggu bergegas ke langit dan meleleh di bawah api untuk berubah menjadi senjata roh terbang yang menerbangkan pedang yang bergerak dengan kecepatan cepat. Di sisi lain, pendiri kaisar menggenggam tangannya di depan dadanya, dan auranya meledak. Aula besar lain melayang dan hancur di udara. Logam surgawi dan bahan surgawi berubah menjadi segala macam bentuk, binatang, dan harta sebelum mereka datang dengan terburu-buru. Itu adalah bentuk senjata rohnya setelah seni surgawinya diselesaikan. Keduanya mengeluarkan kemarahan batin mereka, dan metode yang digunakan pada saat itu telah melampaui duel normal. Banteng tua itu berkepala besar. Dia melindungi yang mulia Ling dan berteriak, Kinkai, berhenti berkelahi dengannya, dia adalah tubuh penguasa, kita tidak dapat menemukannya. Kaisar pendiri tidak memperhatikan, dan banteng tua itu berkata, Mu King, mengapa kamu menyerang balik? Seni surgawinya tidak terbatas, dan Anda akan memiliki peluang besar untuk dibunuh olehnya. Keterampilan terkuatnya adalah teknik pedang, seni surgawi hanyalah fasad. Di langit, kedua seni surgawi utama mereka mengejutkan semua orang di pulau itu. Mereka membuat para praktisi seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno tercengang ketika mereka melihat dua seni surgawi yang akan bertabrakan. Kamu berdua. Niusan Duo akhirnya tidak bisa menahan diri. Raungan yang menghancurkan dunia datang darinya. Apakah kalian berdua sudah cukup? Aku marah. Celestial yang mulia Ling sangat bersemangat, dan ekspresinya sedikit linglung. Di sampingnya, pria tua itu tiba-tiba meledak dengan aura yang mencengangkan dunia yang menyebabkan ruang di sekitarnya pecah dan berderak. Celestial yang mulia Ling memandangi sesepu ini yang tumbuh semakin tinggi. Dia hanya bisa melihat tubuh jasmaninya yang ulet, yang sekuat dewa kuno. Kemarahan lembu jantan tua itu tidak bisa ditahan, dan suaranya berdering menembus langit celestial, bahkan menaikkan beberapa gelombang di sungai celestial. Di langit, retakan di ruang ada di mana-mana. Dejade Pool Treasure Land sepertinya tidak bisa menampung tubuh jasmani sesepu ini. Bab 738 Niu Ben Sangat Kuat Di samping yang mulia Yu, Putra Surgayin menatap dengan mata terbuka lebar, dan dia memandangi Niu Sanduo yang kepalanya berada di awan. Bola matanya hampir keluar dari soket. Dia tahu orang ini bernama Niu Ben, sangat kuat dan hampir menabrak kun besar saat dia naik. Namun, dia tidak tahu bahwa Niu Ben yang terlihat polos ini sebenarnya sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga bahkan langit tidak bisa menahan auranya lagi. Dia begitu kuat sehingga dia menekan seluruh pertemuan kolam Renang Giyok saat dia bergerak. Di Jade Pool, kura-kura besar yang membawa pulau-pulau di punggung mereka juga setengah dewa. Mereka secara alami memiliki garis keturunan yang kuat karena mereka adalah keturunan dewa kuno. Namun bahkan dengan kemampuan mereka yang kuat, kura-kura besar ini tidak berani menunjukkan diri di depan auranya U Ben. Mereka hanya memasukkan kepala dan anggota tubuh mereka ke dalam cangkang mereka dan tenggelam ke laut, meninggalkan para praktisi seni surgawi di pulau-pulau untuk berebut ke atas sehingga mereka tidak akan tenggelam di Jade Pool. Sekuat Dewa Kuno Yang Mulia Yu dan beberapa yang lainnya surgawi memiliki wajah pucat ketika mereka menatap dewa yang geram itu. Mereka memiliki segudang emosi yang tercampur dalam hati mereka. Terutama bagi Yang Mulia Yu. Untuk pertemuan kolam Giyok ini, dia telah berlari naik turun langit surgawi, berkomunikasi dengan Ratu Langit dan bahkan harus menyuap orang di sekitar Kaisar Langit untuk memuji dia di depan Kaisar Langit. Tidak hanya itu, ia bahkan harus menciptakan pengaruh yang sangat besar untuk menarik semua talenta muda dari seluruh dunia untuk menghadiri pertemuan pool Giyok ini. Dia telah meminjam kekuatan pertemuan surgawi-surga untuk dapat menjadi tuan rumah pertemuan kolam renang Giyok dan menciptakan acara yang begitu sibuk. Dan kali ini, dia juga ingin meminjam kesempatan untuk mengumumumkan masalah besar yang akan menarik perhatian semua orang. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi pemimpin semua praktisi seni surgawi dan bahkan pemimpin setengah dewa. Dia ingin semua ras di dunia, termasuk keturunan dewa kuno, untuk ditarik ke kampnya. Dengan cara ini, setengah dari keuntungan surgawi rapat akan jatuh ke tangannya dan menjadi modal untuk bangkit. Namun dia tidak pernah berharap dua pemuda tiba-tiba muncul di pertemuan Jade Pool dan bertarung tanpa kendali. Kedua orang ini telah menunjukkan keindahan yang tiada taraf dan mengejutkan semua orang yang menghadiri pertemuan itu. Mereka telah sepenuhnya mencuri pusat perhatian darinya. Apa yang tidak ia harapkan adalah seorang praktisi kuat yang setara dengan dewa kuno yang melompat entah dari mana. Dia sama sekali tidak tahu apakah pertemuan kolam renang diok bahkan bisa berlanjut. Jika praktisi yang kuat ini kehilangan kesabaran dan membuat seluruh pul Jade, bukankah semua usahanya sia-sia? Niusan Duo menunjukkan tubuh berototnya yang tak tertandingi dan mengeluarkan asap dari hidungnya. Dengan mata berapi-api, dia mengangkat tangannya untuk menekan. Sebelum tangannya bahkan bisa menyentuh Kinmu dan Kaisar Pendiri, keduanya langsung merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Bang, bang. Dua suara tumpul terdengar. Kinmu dan seni surgawi Kaisar Pendiri rusak, dan keduanya jatuh dari langit. Mereka ditekan di tanah oleh tekanan yang tak terlihat. Tanah tenggelam ketika mereka berdua ditekan, tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Mereka tidak bisa bergerak, dan mereka sangat terkejut. Kamu berani mengalahkannya. Kinmu terkejut dan geram. Dia mengangkat kepalanya dengan kuat dan berkata, ketika Anda memukulnya, Anda memukuli saya, Anda banteng sialan. Suara marah Niu Sanduo datang dari udara. Buat lebih banyak masalah. Datang dan ciptakan lebih banyak masalah. Berapa kali saya memberitahu Anda berdua dalam perjalanan, menahan diri dan jangan membuat masalah, Anda berdua hanya harus membuat masalah. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak memiliki emosi sama sekali? Jika amarah bantalku muncul, aku tidak peduli siapa kamu. Berhentilah menekan mereka. Yang Mulialing berdiri di samping kaki banteng dan memandang ke tempat Kinmu dan Kaisar Pendiri telah jatuh. Sudah ada lubang besar yang dalamnya 300 meter, jadi dia buru-buru mengangkat kepalanya. Jika kamu terus menekan mereka, kamu akan menghancurkan mereka sampai mati. Namun, tubuh Niu Sanduo terlalu tinggi, sehingga suaranya tidak bisa mencapai telinganya. Tepat pada saat ini, suara nyaring dan jernih terdengar, dan itu terdengar seperti teriakan elang. Siapa yang berani mendatangkan malapetaka di surga selestial? Api deras itu seperti meteor saat seberkas api tumbuh semakin besar saat ia menyerang Niu Sanduo seperti matahari. Niu Sanduo mengulurkan tangannya dan menghancurkan matahari sebelum raung. Ruar Meskipun Gritsun Soverein adalah dewa suci alami yang lahir, dia tidak bisa menstabilkan dirinya dari gelombang Oman, menyebabkan dia terbang kembali. Dia bukan Soverein Gritsun palsu di masa depan, jadi dia segera mengepakkan sayapnya untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Lapisan bulu menyebar, dan bulu-bulunya yang menyala-nyala mencapai langit. Sayapnya panjangnya seratus mil, dan tiga cakar tajamnya berkilau dengan kilau dingin. Mengepakkan sayapnya, dia datang ke puncak Jadepool dan menggenggam ke arah kepala Niusanduo, berencana untuk menghancurkan tengkorak dan otaknya. Niusanduo meninju, dan langit mengeluarkan ledakan tumpul. The Gritsun Soverein mengeluarkan teriakan heran sebelum jatuh. Jauh, bola api tiba-tiba muncul di bawah sinar matahari. Dia tertabrak matahari itu dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Di sisi lain, dari Istana Surgawi Langit Surgawi, Dewa-Dewa Kuno dan setengah Dewa bangkit ke langit dan bergegas ke kolam biok. Aura para Dewa Kuno menutupi langit dan bumi, ruang bengkok. Seseorang bisa terdengar berteriak keras, dari mana Hama ini berasal, untuk berani nekat di surga selestial. Emosi Niusanduo melonjak ke kepalanya. Dia tidak peduli lagi dan hanya melompat ke langit untuk mulai meninju dan menendang. Dia mengeksekusi semua kultivasinya tanpa menahan. Tidak peduli apa seni surgawi yang dilemparkan kepadanya, ia dapat dengan mudah menghapus seni surgawi dari para Dewa Kuno ini dengan pukulan dia menguasai segalanya dengan kekuatan murni. Bahkan Dewa-Dewa Kuno Matahari, Bulan, dan Lima Elemen tidak bisa menghalanginya sama sekali. Seni surgawi mereka segera hancur. Pencapaian Niusanduo di jalur bela diri sangat tinggi, dan kecepatannya sangat cepat. Kecepatan berlari dari seorang praktisi yang kuat di jalur bela diri adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh seorang praktisi seni surgawi. Selain itu, ia adalah seorang praktisi yang kuat di Numinous Sky Realm. Dia hanya lebih rendah dari Kaisar, jadi mustahil bagi mereka untuk menangkap sosoknya. Di langit, seorang Dewa Kuno mendengus ketika dia meninju wajahnya. Dia datang menabrak kepala lebih dulu ke Jade Pool. Tubuh dan kakinya lurus, dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Dewa Kuno lain terhempas ke sungai selestial dan menciptakan gelombang besar yang mengangkat kapal-kapal kesenangan. Ketika kapal-kapal berlayar pada ombak 30 ribu yard, itu membuat kejutan. Ada juga Dewa Kuno yang menerima pukulan yang tak terhitung dalam sekejap. Setiap pukulan akan menekup tubuhnya dan membengkokkan wajahnya, jadi pikirannya benar-benar kosong. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa dia berada di tumpukan puing. Di bawahnya adalah istana yang telah ia hancurkan. Niu Sanduo pergi keluar dan melampiaskan semua keluhan yang dideritanya selama dua hari terakhir. Dia benar-benar takut selama dua hari terakhir. Dia selalu takut bahwa Kinmu akan menciptakan beberapa masalah besar, takut bahwa Kinmu dan Kaisar Pendiri akan mulai berperang, takut bahwa Kaisar Pendiri akan mengenalinya, takut bahwa Kaisar Pendiri akan menyingkirkan Kinmu, dan juga takut bahwa Kinmu akan menyingkirkan Founding Emperor. Bagaimana semua keluhan ini dapat dibawa oleh seorang pria yang langsung dan langsung ke pokok permasalahan. Namun dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Ketika ketidakpuasannya tiba-tiba meledak hari ini, itu tidak bisa dihentikan lagi. Seorang praktisi yang kuat di jalur bela diri persis seperti itu. Tidak apa-apa jika dia tidak meledak, tetapi saat dia meledak, itu menghancurkan bumi. Bahkan seekor lembu jantan pun tidak dapat menariknya kembali, dan ia adalah seekor lembu jantan sejak awal. Niu Sanduo menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung. Semakin banyak dewa kuno dan setengah dewa berkumpul di sekelilingnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuara keras, ingin mengalahkan mereka semua. Tiba-tiba, matahari muncul dengan cahaya menyilaukan dari langit, dan seberkas cahaya melesat menghantam tubuhnya. Banteng tua ini terpesona. Di bawah sinar matahari, sekte besar matahari menghapus darah emas di sudut bibirnya, dan kekuatan sihirnya meledak. Dia mengendalikan daya tembak matahari, dan matahari meledak dengan pilar cahaya lain, meniup Niu Sanduo yang belum menstabilkan pijakannya. Di sisi lain, bulan di langit juga meledak dengan cahaya, dan dua pilar cahaya menabrak tubuh Niu Sanduo, menyebabkan dia jatuh dari langit dan mendarat di samping sungai surgawi. Lima elemen bintang di langit juga bersinar terang. Jelas bahwa Five Elemen Stars of Rains juga menggunakan semua jenis metode untuk mengendalikan lima elemen bintang saat mereka merencanakan serangan bersama. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut? Niu Sanduo meraung dan mengulurkan tangannya untuk meraih sungai surgawi. Sungai surga bergetar hebat, dan dia sebenarnya berencana untuk mengambil sungai surga sebagai senjata untuk menyapu bintang-bintang. Praktisi seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya di Jade Pool merasakan darah mereka menjadi dingin. Kinmu merangkak keluar dari cetakan telapak tangan Niu Sanduo dan menepuk-nepuk debu tubuhnya. Dengan wajah muram, dia berkata kepada pendiri kaisar, dia berani mengalahkanmu, jangan khawatir, aku akan membantumu memukulnya di masa depan. Banteng ini gila, dia benar-benar gila. Petik 2 Di sampingnya, pendiri kaisar meregangkan tubuhnya dan sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakannya. Bukankah dia lawanku? Mengapa dia membantu saya memukulinya? Orang ini benar-benar aneh. Dia jelas melihat saya sebagai musuh namun dia melindungi saya sekarang karena saya dipukuli oleh Niu Ben. Petik 2 Yang Mulia Ling Buru-Buru terbang dan berkata, penatua itu menciptakan keributan yang terlalu besar. 36 istana telah dikhawatirkan olehnya. Ini tidak akan mudah dibersihkan. Petik 2 Kinmu mendengus dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia bisa menyelesaikan krisis ini. Selama dia merobek kertas kuning itu, tidak ada yang akan bisa mengenalinya. Namun, banteng bodoh ini mungkin terlalu asyik dalam pertempuran sehingga ia benar-benar lupa tentang cara mengatasi ini. Ketika dia lelah, dia akan ingat. Petik 2 Celestial Yang Mulia Ling memeriksa mereka dengan rasa ingin tahu dan berpikir dalam hati, hubungan ketiga orang ini benar-benar aneh. Sungai Surga bergetar, dan Niusan Duo hampir mengangkat Sungai Surga untuk menggunakannya sebagai senjata roh. Pada saat ini, suara tumpul datang dari kedalaman Surga Celestial. Aku lahir dari Sungai Surga. Jika Anda menggunakannya sebagai senjata, bukankah rumah saya akan hancur oleh Anda? Anda tidak bisa memindahkan Sungai Celestial. Petik 2 Niusan Duo langsung merasakan Sungai Celestial menjadi sangat berat. Selain itu, itu menjadi semakin berat, menyebabkan tubuhnya membungkuk. Dia membuang Sungai Surga dan melompat keluar. Dia melihat Dewa Kuno berjalan menghampirinya di permukaan sungai, dan di belakang punggung Dewa Kuno itu, penampakan Dewa Kura-Kura hitam besar muncul. Ada seekor ular terbang melilit Kura-Kura, dan itu membuka mulut besarnya yang bisa menelan Surga untuk mengeluarkan lidahnya. Mata ular itu vertikal, dan itu terlihat sangat menyeramkan dan aneh ketika menatapnya. Niusan Duo heran, dan dia akhirnya sadar kembali. Namun pada saat ini, lampu hijau memenuhi langit di timur, dan sesepuh lainnya berjalan mendekat. Di belakangnya, ada naga hijau besar melingkar di belakangnya, dan itu tampak sangat raksasa. Mungkinkah Dewa Utara dan Dewa Timur dari empat Dewa? Niusan Duo berkedip dan mencengkeram erat tangannya. Dia menjadi bersemangat. Apakah Dewa Utara dan Dewa Timur era ini lebih kuat dari masa depan? Tidak akankah aku tahu begitu aku melawan mereka. Aku sama sekali tidak takut pada mereka. Tepat pada saat ini, suara yang lebih tinggi dari sembilan langit turun dan berkata, Suan Wu, King Long, tidak perlu menggertaknya. Teman Dao kecil ini telah mengembangkan cukup kemampuan. Itu seharusnya karena saya belum pernah mendengar tentang dia dan tidak mengundangnya ke pertemuan surga-surgawi ini, oleh karena itu, dia tidak dapat menerima hasilnya, sehingga dia ingin membuat masalah. Petik 2 Dewa Utara membungkuk dan berkata, Yang Mulia, dia datang untuk menciptakan masalah dalam pertemuan surgawi-surga, jika kita tidak membunuhnya, di mana kekaguman langit surgawi. Saya merasa kita harus membunuhnya dan membiarkannya berfungsi sebagai peringatan. Jantung Niusan Duo bergetar hebat. Kaisar Surgawi, orang yang telah berbicara sebelumnya adalah Kaisar Surgawi. Jika mereka ingin membunuh saya, bagaimana saya harus melarikan diri? Suara itu berkata sambil terkekeh, Mengapa surga selayaknya membangun kekaguman kita? Apakah kita masih memiliki musuh di seluruh dunia ini? Banteng itu, dengan kemampuan Anda, Anda layak menjadi penguasa istana selestial. Namun, karena Anda telah mendatangkan Malapetaka, itu juga kejahatan, dan saya harus menghukum Anda. Setelah pertemuan surgawi-surgawi, Anda bisa datang ke istana dan menjadi komandan emas di depan tahta saya. Petik 2 Miu Sanduo buru-buru membungkuh, dan seberkas cahaya turun dari langit. Itu mendarat di tangan banteng tua, dan itu adalah meterai komandan. Miu Sanduo menggaruk kepalanya dan menggantung segel komandan-komandan emas di tubuhnya. Anggap dirimu beruntung. Dewa utara mundur, dan langit surga mendapatkan kembali ketenangannya. Penatua yang berjalan dari timur itu juga menghilang dan menghilang. Miu Sanduo buru-buru kembali ke ukuran normalnya dan kembali ke kolam biok. Dia berkata kepada Kinmu, Kaisar langit surgawi-surga ini melihat kemampuan saya dan menganugerahkan saya sebagai komandan emas. Dia tidak membunuhku. Petik 2 Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu telah menciptakan keributan besar sehingga hukumannya akan ringan jika dia mengirimmu ke tahap eksekusi dewa untuk memotong kepalamu. Saya awalnya mengira Anda sudah dewasa, saya tidak pernah berharap Anda menjadi lebih berlebihan daripada Kin Kai. Kaisar pendiri mendengus dan memandang ke langit seolah tidak ada yang salah. Banteng tua itu berkata, jika kalian berdua tidak membuat masalah, apakah aku akan marah? Tetap periksa dan ciptakan lebih sedikit masalah. Mari kita lewati beberapa bulan ini dengan aman. Petik 2 Kinmu melihat segel komandan di pinggangnya. Jantungnya bergerak dan dia berkata, tunjukkan padaku meterai komandanmu. Petik 2 Banteng tua itu mengambil segel komandan dan menyerahkannya kepadanya. Hati Kinmu sedikit bergerak dan dia akan membalikkan karung tautinya ketika seorang pria muda dengan wajah penuh senyum berjalan mendekat. Dia bertanya kepada Yang Mulia Ling, Yang Mulia Ling, ketiga saudara senior ini. Aku juga tidak tahu. Petik 2 Yang Mulia Ling hanya sadar kembali sekarang dan bertanya pada Kinmu, siapa namamu? Bab 739 Saudara Kin, saudaramu. Putra surga Yin muncul di belakang pemuda ini dan dia berkata sambil tersenyum dan juga senior New Band. Kalian telah menciptakan bencana besar. Jade Pool ini milik Celestial Empress, sekarang setelah kamu hancurkan menjadi beberapa bit, Celestial Empress mungkin menyebabkan masalah bagimu. Yang Mulia Yu, ketiganya adalah saudara senior Kinkai, saudara senior Mu King, dan senior New Band yang saya sebutkan sebelumnya. Petik 2. Baru saat itulah Yang Mulia Ling tahu nama mereka dan itu bahkan nama palsu mereka. Dia benar-benar fokus meneliti, jadi dia sedikit lambat dalam hal-hal lain. Dia merasakin mu dan founding emperor berteman di jalur yang sama dengannya, jadi dia lupa menanyakan nama mereka. Kin Mu memandang pemuda itu dan berpikir dalam hati, dia Yang Mulia Yu. Orang pertama yang membuka harta karun Dewa Embryo Roh. Yang Mulia Yu adalah orang yang telah menentukan sistem penanaman harta surgawi, dan ia bahkan bisa menjadi orang yang telah membuka sistem penanaman Istana Celestial. Dia membangunkan Embryo Rohnya dan bahkan membiarkan roh purba melonjak ke Istana Celestial. Ini mungkin biasa bagi orang-orang di masa depan, dan meskipun sangat sulit, masih ada banyak Dewa yang berhasil melakukannya. Namun bagi orang-orang di masa lalu yang tidak tahu bagaimana cara berkultivasi, ini pasti suatu prestasi besar yang sebagus penciptaan dunia. Yang Mulia Yu telah menciptakan sistem budidaya harta karun surgawi dari ketiadaan, jadi dia jelas layak menerima gelar Yang Mulia. Kin Mu memeriksa Yang Mulia Yu, dan dia seperti batu giyok. Dia lembut, tenang, dan tenang. Dia berdiri di sana seperti pohon jasper, tatapannya seperti embun yang indah, dan hatinya penuh warna. Kin Mu menyapa, dan dia berkata sambil tersenyum, aku sudah lama mendengar nama Agung Celestial Yu, baru sekarang aku akhirnya bertemu denganmu. Anda benar-benar menghayati nama Anda. Petik 2 Yang Mulia Yu berkata, jalan, keterampilan, dan seni surgawi brotermu sebelumnya telah mengejutkan kolam giyok, dan ini membuat saya menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih baik. Kemampuan senior New Ben bahkan mengejutkan dan membuat saya iri. Maafkan saya karena lamban karena tidak mendengar nama kalian bertiga. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal? Kin Mu dan pendiri Kaisar saling memandang, dan pendiri Kaisar berkata dengan sopan, kami adalah orang-orang dari tempat kecil. Nama Yang Mulia Yu dikenal di seluruh dunia, dan karena Anda menjadi tuan rumah pertemuan Jadepol, kami datang ketika kami mendengar beritanya. Hanya saja emosi kita tidak bagus sehingga kita akan mulai bertarung begitu kita jatuh. Kami kurang ajar, semoga kami mencari pengampunan Yang Mulia Yu. Petik 2 Yang Mulia Yu tersenyum dan berkata, ini bukan masalah. Tempat ini hancur, tetapi saya sudah mendapatkan orang untuk datang dan memperbaikinya. Ini bukan tempat untuk berbicara, mengapa tidak tiga tamu datang ke konstruksi kecil kami di Jadepol, itu istana sisi Ratu Empress. Jauh lebih kuat dari tempat ini. Petik 2 Yang Mulia Ling tidak terlalu bersedia, dan dia akan memberikan pendapatnya ketika Yang Mulia Yu tersenyum dan berkata dengan hangat, Yang Mulia Ling, istanamu juga hancur, jadi itu bukan tempat bagimu untuk menetap. Mari kita pergi ke istana sisi Ratu. Petik 2 Celestial Yang Mulia Ling memikirkannya dan hanya bisa menganggupkan kepalanya. Yang Mulia Yu memimpin di depan, dan tatapannya berbinar. Brother Kin, Brother Mu, saya melihat kedua jalur Anda, keterampilan, dan seni surgawi disempurnakan dan di luar kebiasaan. Teknik Anda sakral dan melampaui setiap makhluk hidup. Kedua pencapaian Anda sudah sangat tinggi dan mencapai tingkat yang bahkan tidak saya mengerti. Bolehkah saya bertanya dari siapa Anda belajar? Petik 2 Kami menemukan hal-hal secara membabi buta, gerutukinmu. Pendiri Kaisar berkata sambil tersenyum, kemarahan kami tidak baik, jadi kami bertarung setiap kali kami bertemu. Saat kami berjuang, jalan, keterampilan, dan seni surgawi kami menjadi lebih baik dan lebih baik. Yang Mulia Yu adalah jenius, Anda menciptakan seni surgawi dan memberkati generasi masa depan, Anda membuat saya terkesan. Petik 2 Son of Heaven Yen mengungkapkan tatapan curiga dan berpikir pada dirinya sendiri, kembali di punggung kun besar, mereka tampaknya baru saja bertemu untuk pertama kalinya, mereka tidak saling kenal. Mengapa Kin Kai mengatakan semakin banyak mereka bertarung, semakin banyak jalan, keterampilan, dan seni surgawi mereka meningkat. Kalimat ini sepertinya tidak benar. Petik 2 Meskipun dia memikirkan hal ini, dia tidak mengklarifikasi. Yang Mulia Yu sedikit mengernyit dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan memaksakan kalian berdua jika kamu tidak ingin mempelajari lebih jauh. Meskipun ada banyak praktisi seni surgawi yang menghadiri pertemuan ini, dan ada begitu banyak bakat, yang benar-benar layak untuk dilihat adalah kalian bertiga. Setelah menyeberangi jembatan terapung ini, itu akan menjadi konstruksi kecil di Jade Pool, itu tidak hancur. Petik 2 Di depan, jembatan terapung membentang melintasi langit, dan tidak ada dukungan. Jembatan memanjang terus dan melayang di laut. Banyak praktisi seni surgawi berjalan di jembatan dan menuju pulau lain. Kinmu melihat ke belakang dan melihat bahwa pulau berharga dari Jade Pool sangat rusak oleh mereka. Banyak setengah dewa terbang dan memperbaiki istana-istana yang hancur. Yang muliayu memandang permukaan laut yang berkilauan saat dia berjalan. Jauh dari sana, dua dewa kuno mengeluarkan dewa kuno itu yang terjebak di laut. Dewa kuno itu pingsan karena pemukulan banteng tua itu, dan kepalanya tersangkut di laut. Ada juga beberapa kura-kura tua yang naik ke permukaan laut. Gunung suci naik dari dasar laut dan air laut mengalir turun gunung untuk membentuk air terjun. Ini adalah kehancuran yang disebabkan oleh kemarahan banteng tua itu. Luasnya pikiran Kaisar Langit sangat luas, dia tidak akan membawanya ke hati. Petik 2 Yang muliayu berkata dengan senyum yang bukan senyum, namun, permaisuri surgawi akan membuat ulah kecil, kalian bertiga harus sedikit berhati-hati. Celestial Yang Mulia Dia menghentikan seorang pemuda, dan pemuda itu juga berjalan menuju pembangunan kecil kolam diok. Saat dia berjalan, dia melempar Rune demi Rune ke permukaan laut dengan kebosanan total. Hati Kinmu diaduk, tanda-tanda yang dilontarkan Yang Muliayu ini sepertinya mirip dengan tulisan Yudhu. Ketika Rune dilemparkan ke laut, ia meledakan beberapa ikan besar. Yang Mulia surgawi yang membuka harta karun surgawi hidup dan mati. Mengapa dia memiliki temperamen seorang anak? Dia bingung. Yang Mulia, Anda memiliki kuncir kecil melonjak ke atas, dan ia memiliki gelembung ingus yang keluar dari lubang hidungnya. Di belakang kepalanya ada topeng iblis, dan topeng itu adalah wajah yang tersenyum. Namun di bawah mata topeng masing-masing memiliki garis air mata. Yang Mulia surgawi ini tampaknya berbeda dari yang lainnya Yang Mulia surgawi. Dia tampaknya menjaga dirinya sendiri, dan bahkan ketika Yang Muliayu berbicara dengannya, dia tampaknya tidak ingin memperhatikannya. Dia memandang Yang Muliayu sebelum berbalik untuk melihat Kinmu dan pendiri kaisar. Setelah itu, ia terus melempar Rune Yudunya dengan bosan. Kinmu memandang Yang Mulia-Mulia dengan rasa ingin tahu. Dia telah membuka Life and Death Divine Tracer, jadi wajar saja dia mahir dalam Rune Yudu. Dia harus terampil dalam seni surgawi Yudu juga. Di era kuno ini, menjadi terampil dalam seni surgawi Yudu berarti dia mengerti hidup dan mati. Ini sudah merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Yang Mulia surgawi Anda. Kinmu mengeluarkan buku kecil dan bertanya sambil tersenyum, bisakah saya mendapatkan tanda tangan Anda? Surgawi Mulia Anda meliriknya dan tiba-tiba menjadi bersemangat ketika dia melihat jantung alisnya. Mata di jantung alismu terlihat aneh. Petik 2. Kinmu tercengang dan berkata sambil tersenyum, kamu telah melihat melalui saya. Kemampuan saya terlalu kuat, jadi saya harus menutup mata saya. Ini untuk mencegah saya menyebabkan masalah. Petik 2. Yang Mulia surgawi mengangkat tangannya dan ingin melepaskan daun willow, tapi Kinmu buru-buru menghalanginya. Yang Mulia-Mulia, Anda langsung tidak bahagia. Dia melompat turun dari jembatan terapung. Aku tidak akan melihatnya, aku tidak peduli. Kinmu melihat ke bawah jembatan dan melihat bahwa Yang Mulia Anda tidak mendarat di permukaan laut. Alih-alih, ia mengambil perahu kertas kecil dan ukurannya membesar. Dia mendarat di atas kapal kertas dan kapal itu berlayar menuju pulau tempat pembangunan kecil itu berlangsung. Kapal kertas ini. Kinmu tertegun. Topeng iblis di belakang kepala Yang Mulia Celestial yu tiba-tiba membuka mulutnya dan menjulurkan lidah padanya. Kinmu melompat kaget dan topeng itu berubah kembali normal. Jangan mengingatnya, Yang Mulia Anda selalu memiliki temperamen seorang anak. Petik 2 Yang Mulia yu berkata, dia kehilangan ayahnya ketika dia masih sangat muda dan ibunya yang membesarkannya. Namun, ibunya lemah dan sakit, dia selalu terserang penyakit. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dia sudah tidak suka berbicara. Dia baru berusia 10 tahun dan merawat ibunya, yang lumpuh di tempat tidur. Dia bilang dia ingin membuat metode agar ibunya tidak mati. Setelah beberapa tahun, ia membuka harta surgawi kehidupan dan kematiannya. Petik 2 Pendiri Kaisar berkata, dia adalah anak yang berbakti. Namun, membuka harta kehidupan dan kematian surgawi tidak dapat menyelamatkan nyawa ibunya. Petik 2 Putra Surgayin yang ada di samping, berkata, saya mendengar ibunya meninggal sebelum dia membuka harta karun surgawi hidup dan mati dan dia semakin menjaga dirinya sendiri. Dia bahkan mengatakan akan melihat Earth Count dan merebut kembali jiwa ibunya, dia benar-benar berani. Petik 2 Dia menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Yu berkata, sebenarnya, dia sudah bertemu dengan hitungan bumi. Petik 2 Putra Surgayin sedikit terkejut. Yang Mulia Yu terus berkata, ketika dia membuka harta karun surgawi hidup dan mati, pangeran bumi datang menemuinya. Dia memohon penghitungan bumi untuk mengambil kembali gelar mulia langit, dia juga tidak ingin penghitungan bumi memberinya keabadian juga. Dia hanya memohon agar ibunya tidak mati. Namun pada saat itu, ibunya sudah meninggal dan jiwanya telah memasuki yudhu. Earth Count tidak memihak dan dia tidak akan mengubah aturan yudhu untuknya, itu sebabnya dia mengatakan dia akan memasuki yudhu untuk merebut kembali jiwa ibunya. Petik 2 Kinmu melihat kapal kertas yang melayang dan sosok orang lain muncul di benaknya. Orang itu juga naik perahu kecil dan yang lebih tua selalu duduk di bawah lentera di haluan kapal. Apakah dia akan menjadi raja suci yang baik hati yang setara dengan surga? Jika ya, bagaimana yang mulia surgawi Anda menjadi Saint King yang baik hati setara dengan surga selama bertahun-tahun? Apakah dia berhasil menyelamatkan ibunya dari Earth Count? Kapal kertas itu berlayar ke depan dengan tenang dan pemuda di atas kapal itu memasang ekspresi yang menangis dalam senyumnya. Kinmu tertegun. Dia ingat ibunya sendiri. Yang mulia Yu berkata, saudaramu tampaknya memiliki beban di pikiran Anda. Petik 2. Kinmu memaksakan senyum. Ketika saya melihat yang mulia surgawi, itu mengingatkan saya pada diri saya sendiri. Rekan-rekan penderita saling berempati. Petik 2. Yang mulia Yu tampaknya berada dalam pikiran yang mendalam, dan dia berkata sambil tersenyum, dengan kemampuan brotermu saat ini, wajar bagi Anda untuk dianugerahi gelar mulia surgawi juga. Saya siap melapor kepada yang mulia surga, dan dia mungkin menganugerahkan saudara Kin dan saudaramu sebagai yang mulia langit dan yang mulia surgawi. Ketika waktu itu tiba, akan ada sembilan mulia surgawi. Petik 2. Dia tertawa keras. Son of Heaven Yin tidak memiliki ekspresi yang baik, dan sedikit kekecewaan dan kecemburuan tidak bisa membantu tumbuh dalam hatinya. Kaisar pendiri menggelengkan kepalanya dan berkata, gelar mulia surgawi diberikan kepada orang-orang dengan prestasi besar, saya tidak layak untuk memiliki gelar itu. Saudaramu dan aku, Kinmu mencibir dan berkata, jangan panggil aku brotermu, aku tidak layak. Kaisar pendiri mengangkat alisnya dan mendengus. Di belakang mereka, banteng tua yang telah diam membisu memberikan batuk, dan dia mengungkapkan sedikit ancaman. Yang mulia Yu melihat ini dan tersenyum tipis. Ketiga orang ini sangat aneh. Kaisar pendiri terus berkata, meskipun Muking dan aku memiliki jalan, keterampilan, dan seni surgawi yang hebat, kami tidak memiliki prestasi yang mencengangkan di dunia, kami tidak layak dengan gelar ini. Petik 2 Yang mulia Yu tertawa dan berkata, kedua saudara senior, jika Anda berdua tidak layak, siapa lagi yang layak? Pertempuran yang kalian berdua miliki di Jadepul Treasure Island jauh lebih dari menakjubkan, itu hanya menakjubkan secara universal. Sejujurnya, saya merasa bahwa jalan, keterampilan, dan seni surgawi saya tidak buruk dan satu-satunya di dunia yang bisa melampaui saya adalah dewa kuno, sisanya semua biasa. Namun, ketika saya bertemu kalian berdua, baru saat itulah saya mengetahui besarnya langit dan bumi, baru saat itulah saya tahu apa jalan, keterampilan, dan seni surgawi yang sebenarnya. Kalian berdua adalah pendiri jalan, keterampilan, dan seni surgawi, hanya kalian berdua yang layak atas gelar mulia surgawi. Petik 2 Dia berkata sambil tersenyum, jika Anda merasa Anda tidak layak, kami, tujuh yang mulia, harus dilucuti dari gelar kami dan kembali ke pengasingan. Kinmu mengerjapkan matanya, yang mulia Yu ini memang seorang pahlawan di antara orang-orang. Tidak peduli apakah itu kata-katanya atau karya-karyanya, mereka semua membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Dia sangat halus dan licin. Orang seperti ini adalah pemimpin alami, dan dia bisa membuat orang memiliki kesan yang sangat baik tentang dirinya secara tidak sadar. Di depan, mereka datang ke konstruksi kecil jadepul. Ketika mereka tiba, baru saat itulah Kinmu tahu apa itu konstruksi kecil. Itu normal untuk istana menjadi mewah, ini adalah istana sisi ratu selamanya. Namun, bagian yang paling mengejutkan adalah istana ini terlalu besar. Itu sangat luar biasa. Hanya pilar di depan pintu itu lebih dari 600 yard. Semuanya di sini beberapa ratus kali hingga seribu kali lebih besar dari benda berukuran biasa. Orang bisa membayangkan permaisuri surgawi yang tinggal di sini mungkin seratus kali lebih tinggi daripada orang biasa. Yang Mulia Yu berkata, Setelah pertemuan surgawi berakhir dan nama langit surgawi ditentukan, saya akan mengirim peringatan dan meminta kaisar surgawi untuk menganugerahkan gelar. Petik 2 Kin Mu mengucapkan terima kasih dan berkata sambil tersenyum, Jika saya dapat memiliki gelar Yang Mulia, saya pasti akan penuh rasa terima kasih kepada Yang Mulia Yu. Kaisar pendiri mengerutkan kening, Orang ini yang disebut Mu King benar-benar tahu cara menggilat. Banteng tua di sebelahnya batuk, dan pendiri kaisar hanya bisa menahan diri untuk mencegah dewa ini menjadi gila lagi. Yang Mulia Yu tertawa dan berkata, Ini hal kecil, kalian pantas mendapatkannya, saya hanya membantu memperjuangkannya. Sejujurnya, saya ingin melakukan dua hal dalam pertemuan Jade Pool ini. Yang pertama adalah saya telah menemukan cara untuk menjadi abadi dan mendorong semua praktisi seni surgawi di dunia selangkah lebih maju, agar mereka setara dengan para dewa. Selanjutnya, budidaya mereka juga akan tumbuh semakin tinggi. Yang kedua adalah Bab 740. Ketika dia hendak mengatakan hal kedua, Yang Mulia Hao. Pemuda lain mendengar panggilan putra surgain, dan dia menoleh ke belakang untuk melihat setiap orang. Dia mengungkapkan senyum dan menyapa, Yang Mulia Yu, beberapa teman ini pasti memiliki kemampuan yang unggul. Anda telah mengikat mereka seperti ini. Yang Mulia Yu tertawa dan berkata, ini tidak mengikat mereka, Broterkin dan Brotermu sama-sama orang yang sangat berbudiluhur, dan mereka tidak dapat dilewatkan dari pertemuan kolam renang giok ini. Saya sedang bersiap-siap untuk mengirimkan peringatan kepada Yang Mulia dan meminta dua gelar mulia surgawi, mereka akan sembilan mulia surgawi bersama kita. Yang Mulia Hao, bagaimana menurutmu? Petik dua. Kinmu memeriksa Yang Mulia Hao ini. Celestial Venerable Hao adalah pendiri Five Elements Divine Tracer, dan ia mengenakan pakaian mewah yang disulam dengan tanda burung, binatang buas, dan ikan. Ada juga lingkaran cahaya di belakang kepalanya, dan ada lima bintang di lingkaran cahaya itu. Itu harus menjadi bintang lima elemen. Lingkaran di belakang kepala Yang Mulia Huo berbentuk oval, sementara lingkarannya melingkar. Sikapnya berbeda dari Yang Mulia Kinmu yang sudah bertemu sebelumnya. Celestial Venerable Ling berfokus pada studinya dan tidak terawat dalam penampilannya. Surgawi Mulia Anda memiliki temperamen anak yang aneh. Yang Mulia Huo lurus dan murni, Yang Mulia Yu halus dan licin, dan semua orang yang ditemuinya tidak bisa memiliki kesan buruk tentangnya. Dan perasaan Yang Mulia Hao memberi Kinmu adalah bahwa karakternya tegas dan ganas. Dia akan berusaha keras untuk mencapai tujuan dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Dia akan mencapai tujuannya apapun yang terjadi. Dibandingkan dengan Yang Mulia Yu, dia masih kurang dalam penanaman interaksi. Namun, karena dia penuh semangat, dia tidak bisa dianggap remeh. Meskipun sifat Yang Mulia Yu telah mencapai kondisi yang begitu sempurna, itu karena kesempurnaan sehingga ia harus terlalu berhati-hati dan kehilangan kesempatan. Namun, dari beberapa Mulia Surgawi yang telah saya ajak berinteraksi, mereka semua adalah orang-orang dengan bakat luar biasa. Mereka tidak bisa diremehkan. Qin Mu berpikir pada dirinya sendiri, bukankah era ini terlalu luas dan megah untuk dapat melahirkan begitu banyak bakat luar biasa. Tatapan Yang Mulia Hao jatuh di wajah Qin Mu. Qin Mu menganggup mengakui, tetapi tatapan Surgawi Hao langsung pindah untuk melihat pendiri Kaisar dan Banteng Tua. Gelar terhormat Surgawi, kedua saudara senior itu memang layak. Saya telah melihat kedua saudara senior saling bertarung, dan itu benar-benar menakjubkan. Saya penuh kekaguman, tetapi sulit untuk mengatakan apakah Kaisar Surgawi akan menyetujui peringatan Yang Mulia Yu. Saya memiliki beberapa hal untuk diselesaikan. Setelah dia berkata begitu, dia berbalik untuk pergi. Yang Mulia Yu melihatnya pergi, dan dia berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Hao seperti ini, jangan mengingatnya. Petik 2 Anak Surgayin berkata, Yang Mulia Hao sebenarnya adalah setengah dewa. Yang Mulia Yu meliriknya dan Anak Surgayin langsung tutup mulut. Kaisar Pendiri bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Yang Mulia Hao adalah setengah dewa. Kenapa dia bisa membuka lima elemen harta karun Surgawi dan menjadi Mulia Surgawi. Petik 2 Kinmu bertanya, mengapa kamu sangat ingin tahu? Kaisar Pendiri memandangnya, apakah kamu tidak penasaran? Kinmu mendengus dan berbalik untuk bertanya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Itu benar, Yang Mulia Yu. Mengapa Yang Mulia Hao mampu membuka harta karun Surgawi lima elemen meskipun dia setengah dewa? Petik 2 Kaisar Pendiri menahan keinginan untuk mengeluarkan pedangnya dan menebasnya. Dia juga memandang Yang Mulia Yu. Yang Mulia Yu ragu-ragu, dan dia menjelaskan, ada alasan di dalamnya, Yang Mulia Hao membuka lima elemen harta karun Surgawi adalah ujian bagi para dewa kuno. Dia adalah putra dewa kuno dengan manusia. Petik 2 Keduanya sedikit terkejut. Yang Mulia Yu memimpin mereka ke istana sisi permaisuri Surgawi, dan tempat ini sudah dipenuhi oleh orang-orang. Dia mendorong semua orang ke samping dan berkata, Yang Mulia Hao adalah setengah manusia dan setengah dewa. Dia memiliki tubuh jasmani manusia tetapi keturunan dewa. Alasan mengapa dia adalah ujian adalah terutama setelah saya membuka harta karun Surgawi Embryo Roh, itu memicu perubahan dalam dao besar surga dan bumi sehingga semua orang bisa berkultivasi. Saat itu, saya menemukan bahwa masih ada harta Surgawi lainnya. Beberapa dewa kuno merasa bahwa karena setengah dewa tidak dapat mengolah, setengah dewa akan dibayangi oleh kita, para praktisi seni Surgawi, di masa depan. Saat itulah mereka mencoba mencari solusi bagi setengah dewa untuk berkultivasi juga dan dengan demikian, Yang Mulia Hao lahir. Petik 2 Kinmu dan Founding Emperor mengikutinya, dan mereka terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya. Munculnya Yang Mulia Hao mungkin adalah pertarungan antara setengah dewa yang memperoleh bentuk kehidupan. Kinmu bertanya, jika setengah dewa berubah menjadi manusia, bukankah mereka bisa mengolah? Saudaramu benar-benar tahu tentang ini. Yang Mulia Hatiyu bergetar hebat, dan dia mengungkapkan ekspresi takjub. Hanya setelah beberapa saat dia berkata, ketika setengah dewa berubah menjadi manusia, mereka akan dapat memiliki harta Surgawi seperti manusia, bahkan mereka juga akan dapat mengolah. Namun, setengah dewa adalah ras yang tinggi, dan mereka akan terus bertransformasi menjadi manusia yang menghina. Juga, saat itu, mereka tidak menemukan ada metode ini. Saat itu, tidak ada teknik untuk setengah dewa untuk menjadi manusia. Hanya sampai baru-baru ini Yang Mulia Hao memecahkan masalah ini. Dia telah menciptakan teknik untuk setengah dewa untuk mengolah menjadi manusia. Dia masih belum mengumumkan ini, namun saudaramu benar-benar tahu tentang ini, kamu benar-benar luar biasa. Petik 2 Kinmu kaget, dan dia mengerutu sendiri karena memberikan permainan lagi. Pada generasi mendatang, teknik ras lain untuk mengolah menjadi manusia sangat umum, oleh karena itu ia sangat bingung. Dia benar-benar lupa bahwa era ini tidak memiliki teknik semacam ini sama sekali. Yang Mulia Yu tidak menyelidiki, dan dia terus berkata, Dewa-dewa kuno melihat lebih jauh ke masa depan, setengah dewa mengandalkan pertumbuhan, dan ketika mereka tumbuh menjadi dewasa, kemampuan mereka tidak kalah dengan dewa-dewa kuno, tetapi kehidupan mereka tidak meningkat. Lama, mereka tidak bisa melompat dari menjadi tua dan sekarat karena penyakit. Saya tidak menaruh pikiran saya untuk membuka harta surgawi lainnya, dan saya sedang mempertimbangkan bagaimana membiarkan para praktisi seni surgawi menjadi abadi seperti para praktisi seni surgawi. Menjadi abadi bagi diri saya sendiri bukanlah jalan menuju keabadian, itu hanyalah penghitungan bumi yang memberi saya keabadian. Saya merasa bahwa saya perlu menemukan jalan keabadian untuk semua orang. Setelah puluhan tahun, hanya ketika Yang Muliahau membuka harta karun surgawi lima elemen, barulah saya kembali ke akal sehat saya. Namun, sebelum saya bisa meneliti lima elemen harta karun surgawi sepenuhnya, Celestial Venerable Ling membuka enam arah harta surgawi. Petik 2. Dia memandang Celestial Venerable Ling dan berkata sambil tersenyum, Celestial Venerable Ling memahami lima elemen harta karun surgawi bersamaku pada saat yang sama. Namun, dia membuka enam arah harta karun surgawi sebelum aku melakukannya, jadi Venerable Ling yang mulia jauh lebih cerdas daripada saya. Petik 2. Yang Mulia Ling mendesaknya, dengan cepat menemukan tempat bagi kita untuk menetap, aku masih ingin memahami seni surgawi dengan brotermu dan brotermu. Yang Mulia Yu memimpin mereka melewati sisi istana, dan ketika mereka sampai di halaman belakang, mereka berjalan menuju sebuah bangunan. Setelah itu, harta surgawi perlahan dibuka satu per satu. Ketika Yang Mulia Yun membuka jembatan surgawi harta karun surgawi, tiba-tiba saya mencapai pencerahan, dan akhirnya saya menemukan cara untuk memungkinkan semua orang mencapai keabadian, agar mereka setara dengan para dewa. Petik 2. Dia memancarkan kepercayaan diri yang kuat dan berkata sambil tersenyum, Saudara senior, tolong tetap di sini dulu di Magnificent Floor, saya masih harus menerima tamu lain. Namun, kali ini, Yang Mulia Hao akan mengumumumkan teknik untuk membiarkan setengah dewa berkultivasi, dan saya juga akan mengumumkan metode untuk membiarkan manusia menjadi dewa. Dia memiliki pandangan yang kuat, dan dia berkata dengan keras, Kali ini, aku akan membiarkan makhluk hidup masa depan dapat berdiri berdampingan dengan para dewa, untuk menjadi setara dengan para dewa kuno. Ini adalah zaman kemasan, dan kedatangan dua saudara senior telah mendorong maju seni surgawi. Anda telah menunjukkan kepada saya periode kemakmuran yang luas. Brother Yin, ayo kita pergi. Petik 2. Dia bangkit untuk pergi. Kinmu dan Founding Emperor mengirimnya pergi, tetapi Kinmu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Yang Mulia Yu, Anda belum menandatangani nama Anda di buku saya. Petik 2. Yang Mulia Yu tertawa dan mengangkat kuas untuk menulis beberapa kata di buku Kinmu. Dia mengembalikan sikat ke Kinmu. Saya harap dua saudara senior tidak akan pelit dan juga mengambil jalan, keterampilan, dan seni surgawi Anda sendiri untuk membantu zaman kemasan ini tiba lebih cepat. Setelah dia berkata begitu, dia pergi bersama putra surga Yin. Kinmu berdiri di depan pintu ke lantai Magnificent dan melihat nama di buklet kecil. Meskipun itu kata-kata kuno, dia masih mengenalinya. Lan Yu Tian. Itu seharusnya nama asli Celestial Yang Mulia Yu. Dia melihat mereka berjalan jauh dan tiba-tiba berkata, Kin Kai, apa pendapatmu tentang Yang Mulia Yu ini? Kaisar pendiri memiliki wajah serius dan berkata dengan nada berat, Jika kita dilahirkan di era yang sama, aku tidak akan berani bersaing untuk supremasi atas dunia, aku akan tunduk padanya. Petik dua. Kinmu tertegun dan berkata, kamu kurang begitu percaya diri. Pendiri Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, aspirasi, keberanian, kemampuan, perilaku, dan penanganan masalah, Yang Mulia Yu lebih unggul dari saya. Saya akan bersedia menjadi subjeknya. Petik dua. Kinmu merenung sejenak dan tidak bisa mengakui bahwa Yang Mulia Yu memesona. Dia memang sangat jarang ditemukan di masa lalu dan sekarang. Di antara orang-orang yang telah ia temui, banyak orang memiliki bakat yang menakjubkan, banyak orang memiliki aspirasi yang luas, banyak dari mereka sangat berani, dan banyak dari mereka melakukan sendiri dan menangani masalah dengan sangat baik. Namun, tidak ada yang sesempurna Yang Mulia Yu. Dalam hal itu, bagaimana dengan Yang Mulia Hao? Dia terus bertanya. Kaisar pendiri bersemangat tinggi dan berkata sambil tersenyum, saya baru bertemu dengan Yang Mulia Hao, dan saya bisa melihat orang ini keras kepala dan berpandangan diri sendiri. Jika saya bertemu Celestial Hao, saya akan bertarung dengannya untuk membuat klaim yang setara, dan saya akan merebut kekuatan dunia dan mengumpulkan hati orang-orang. Kami tidak akan tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Petik dua. Kinmu tiba-tiba berkata sambil tersenyum, bagaimana jika Anda bertemu saya? Kaisar pendiri menatapnya dan tidak berbicara lama. Kinmu mengungkapkan pandangan antisipasi dan terus menatapnya. Kaisar pendiri terbatuk dan berkata, kepribadianmu memiliki banyak kekurangan. Sepertinya kau memiliki kekurangan di seluruh tubuhmu, udara bocor dari mana-mana. Petik dua. Wajah Kinmu hitam seperti arang, dan dia memiliki ekspresi suram. Pendiri Kaisar berkata sambil tersenyum, jangan marah, jika kita berasal dari era yang sama, saya tidak berpikir kita akan menjadi lawan tetapi teman. Anda mungkin memiliki temperamen aneh dan selalu menargetkan saya, tetapi saya tidak merasakan niat buruk dari Anda. Sebaliknya, ada semacam, semacam. Dia memiliki ekspresi aneh, perasaan marah bahwa saya tidak berusaha untuk lebih. Petik dua. Kinmu terdiam. Kaisar pendiri melanjutkan, bakat dan bakat Anda tidak kalah dengan saya, tetapi Anda belum tenang. Anda belum mengendalikan diri dan menjadi benar-benar bijaksana. Disinilah Anda lebih rendah dari saya, mungkin Anda bisa melakukan lebih baik dari saya di masa depan, tetapi sekarang Anda masih belum melakukan itu. Petik dua. Kinmu menganggup dengan lembut dan menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Dia berpikir dalam hati, sebenarnya, kamu adalah orang yang telah saya pelajari, saya ingin menjadi seperti Anda tetapi tidak sepenuhnya seperti Anda. Ayo kita masuk ke gedung. Petik dua. Pendiri Kaisar berkata, Yang Mulia Ling sedang menunggu kita. Petik dua. Kinmu memilah perasaannya dan berjalan ke gedung bersamanya. Celestial Venerable Ling sangat bersemangat, dan dia berkata sambil tersenyum, Kami akhirnya bebas dari hal-hal yang menyusahkan itu, sekarang kami dapat fokus pada penelitian. Aku paling benci jejaring, kalau bukan karena undangan yang mulia you, aku akan terlalu malas untuk datang. Ayo cepat mulai. Petik dua. Kinmu berkata sambil tersenyum, Saudari Ling, Anda akan bertanggung jawab dan kami hanya akan membantu Anda. Apapun yang Anda tidak mengerti atau tidak dapat menghitung, kami akan menyelesaikannya untuk Anda. Saya tidak bisa mengatakan tentang yang lain, tetapi dalam hal penciptaan seni surgawi dan pembelajaran lainnya, kami berdua sangat kuat. Paling tidak, kita lebih kuat dari semua orang di dunia. Petik dua. Kaisar Pendiri ragu-ragu dan akhirnya membuat keputusan. Meskipun Muking-mungkin agak terlalu sombong, tapi memang itulah yang dia katakan. Di alam semesta ini, apakah itu 10 ribu tahun ke depan atau ke belakang, tidak ada yang bisa lebih pintar dari kita berdua. Celestial Ling yang terhormat, urutkan pikiran Anda, kami akan membantu Anda menyempurnakannya. Petik dua. Yang Mulia Ling sangat senang. Mereka bertiga segera mulai sibuk. Celestial Yang Mulia Ling berusaha menciptakan seni surgawi agar zat-zat tetap diam selamanya. Dia sudah menemukan arah dan mengambil langkah pertama, tetapi pengetahuan yang terlibat terlalu banyak dan terlalu berantakan. Penciptaan seni surgawi hanyalah salah satu bidang. Untungnya, apa yang dipelajari Kin Mu dan Founding Emperor ada di mana-mana, dan pencapaian mereka dalam aljabar juga langka di dunia ini. Pertanyaan yang Mulia Ling dipecahkan oleh mereka satu demi satu. Begitu mereka memulai penelitian mereka, setengah bulan berlalu tanpa sadar karena mereka lupa waktu. Banteng tua itu memiliki temperamen yang baik, dan ia tetap tinggal untuk minum teh dan mengisap pipa airnya. Dia sesekali merasa bosan dan berpikir pada dirinya sendiri, istana sisi permaisuri surgawi benar-benar celaka, mengapa tidak ada beberapa bidang. Setelah tidak membajak tanah selama beberapa hari, tulang saya terasa malas. Semakin banyak praktisi seni surgawi datang untuk menghadiri pertemuan itu, dan pada masa itu, ada juga banyak praktisi seni surgawi yang duduk di sekitar lantai Magnificent. Ketika mereka lelah, mereka hanya berbaring di bawah pohon untuk tidur. Penggemar tua itu mengepulkan beberapa cincin asap dan memandang dengan santai para praktisi seni surgawi yang sedang mendiskusikan jalan, keterampilan, dan seni surgawi. Banyak dewa setengah juga datang ke Jade Pool, dan beberapa dari mereka bahkan terbang di langit. Mereka tidak mendarat di tanah. Tepat pada saat ini, keributan terjadi ketika banyak orang menyebarkan berita. Tujuh mulia surgawi siap memberi kuliah. Aku mendengar yang mulia Yu akan memberitahu kita metode untuk menjadi dewa, mari kita pergi ke Aula Utama Istana Samping. Pergi ke sana lebih awal untuk mengamankan kursi yang bagus. Jika Anda terlambat, Anda hanya bisa tinggal di luar agar tetap dingin dan lapar. Keributan pecah di sekitarnya ketika semua orang membanjiri Aula. Banteng tua itu buru-buru bangkit, dan dia berpikir, saya perlu memberitahu Kaisar Pendiri dan Kinmu tentang pertemuan ini. Mereka sudah lama membicarakannya. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, dia tiba-tiba mendengar raket yang memecah dunia keluar ketika banyak orang mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Suara-suara itu terlalu berisik, jadi banteng tua itu tidak tahu apa yang mereka berteriak. Bukankah orang-orang ini terlalu berisik, orang-orang zaman dahulu juga orang-orang yang berpandangan pendek. Banteng tua itu menggelengkan kepalanya dan terus berjalan ke gedung ketika teriakan itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Seseorang menangis keras di luar. Yang mulia Yu sudah mati.